untuk para ibu bapak guru. Jadi hari ini ibu bapak saya dari Duan yang akan berperan sebagai moderator untuk acara webinar kali ini. Dan webinar kali ini topik sangat menarik yaitu tentang public speaking ya ibu bapak. Tentang public speaking, di mana public speaking ini merupakan salah satu keperampilan atau kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Terlepas dari apapun profesi kita, mau kita sebagai polisi, tentara, dokter, nelayan, ani, bahkan ibu ramah tangga sekalipun itu perlu memiliki yang namanya kekampilan public speaking. Apalagi ibu bapak guru ya sebagai seorang pengajar. Yang mana tugas utamanya adalah mengajar dan pada dasarnya mengajar itu kan proses komunikasi ya ibu bapak. komunikasi yang dilakukan oleh guru dan juga guru. Jadi kita sebagai seorang guru mengupgrade diri perlu memahami yang namanya komunikasi efek. Jadi saya senang sekali ibu bapak disini sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan pada hari ini makanya ada yang lagi di mobil tapi sempat-sempat mengikuti kegiatan ini karena mungkin tidak ingin terlewat ya. Jadi tadi ya ibu bapak sekalian topik hari ini adalah tentang public speaking. Terpenting dalam public speaking itu adalah bukan, ternyata bukan apa yang kita sampaikan. bagaimana cara kita menyampaikannya. Bagaimana cara kita menyampaikannya. Nah ibu bapak, saya mau tanya dulu nih ya. Ini udah sekitar 96 peserta. Saya mau tanya, ibu bapak punya sosok guru yang jadi idola nggak? Entah itu guru SD, SMP, atau SMA. Sampai sekarang masih diingat gitu. Iya. Ada? Silahkan ibu bapak, pak, diskusi dulu. Ada, pak. Sekali lagi, ibu bapak. Ada, ya? Ada. Ada, pak. Kenapa ibu bapak masih ingat sosok tersebut? Orangnya baik, pak. Orangnya baik, terus? Perhatian sama murid. Perhatian sama murid. Oke, ada lagi. Nyampe materinya nyampe, bagus. Selalu menghargai pekerjaan siswa, murid. Waktu ngajar, berjam-jam kita semangat, pak. Nggak ngantuk. Oke. Jadi, memang juga dulu ada sosok guru yang sangat disenangi ya. Bahkan kehadirannya di kelas itu ditunggu-tunggu ya. Betul. Jadi ada dua sosok guru. Ada guru yang kehadirannya nggak ditunggu, ada sosok guru yang kehadirannya ditunggu-tunggu. Kenapa ditunggu? Karena memang ngajarnya asik ya. Terus kemudian kita bisa memahami materi yang disampaikannya. Terus selama pembelajaran, kita tuh nggak ngantuk. Kita nggak ngantuk. Dan kita sangat antusias untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi public speaking ini sangat berperan sekali dalam tugas utama ibu bapak, yaitu mengajar. Karena kalau misalkan kita sebagai kata kelas, sebagai peserta, atau misalkan kita kuliah, mungkin ada juga beberapa guru atau dosen yang menyampaikannya dengan nada yang flat, kemudian tempo yang lambat. Sehingga akhirnya kita merasa jenuh atau bosan. Ada apa? Pernah mengalami hal demikian? Pernah. Pernah ya? Master ini. Nah, itu ya. Jadi hari ini kita akan mengupas kunstas teknik-teknik public speaking yang bisa ibu bapak nanti aplikasikan dalam mengajar. Jadi tadi bahwa yang terpenting dalam menyampaikan peserta itu bukan apa yang kita sampaikan, bagaimana cara kita menyampaikannya. Nah, nanti akan dikupas tuntas oleh pemateri kita pada kali ini, yaitu Kang Alan Albana. Nah, beliau juga sebelumnya pernah mengisi webinar di sini juga dengan tema icebreaking. Mungkin ibu bapak ada yang masih ingat? Ibu bapak ada yang pernah ikut sebelumnya dengan Kang Alan? Yang materi. Masih, masih. Masih. Masih ingat, ibu bapak. Oke, bagus ya. Di hari ini Kang Alan undang lagi untuk mengisi materi public speaking. Karena beliau adalah salah satu, apa namanya, radio di RRI Bandung. Terus kemudian juga beliau adalah temsi profesional, youtuber juga. Kalau misalkan ibu bapak butuh buat icebreaking games itu bisa cari, ya. Youtube-nya Kang Alan Alana sudah ada banyak sekali video-video bisa ibu bapak jadikan referensi untuk membuat games. Apalagi nanti kalau misalkan ibu bapak public speaking-nya teknik-teknik sudah tahu, terus kemudian di-combine dengan icebreaking games, ya. Karena biasanya rata-rata siswa itu paling lama mereka bisa konsentrasi sekitar 15 menit. Konsentrasinya hanya sekitar 15 menit. Setelah itu mereka fokusnya menurun. Sehingga kita bisa membuat icebreaking atau games untuk mengembalikan fokus mereka. Dan kita juga bisa memasukkan teknik-teknik supaya anak ketika proses pembelajaran tidak bisa jenuh atau bosan, ya. Oke, ibu bapak ini sudah siap, saya? Siap. Siap. Oke, sudah siap. Kita, ini, Kang, Kang sudah hadir, ya? Oke. Sudah-sudah, Kang. Sudah standby. Oke, siap. Ini sudah ada sekitar 108. Mudah-mudahan nanti juga saya akan bergabung lagi, terus bertambah. Kalau kita pikir. Nah, ini peserta sudah siap, dan Pemakari juga sudah siap. Kita langsung saja kita tanggil, Kang Alan Albana, silakan muncul ke permukaan. Baik, terima kasih Kang Dede Ridwan atas fasilitasinya. Kemudian juga terima kasih juga LPP Salman, ITB, kemudian juga Rumah Amal juga, yang sangat luar biasa. Karena sudah memberikan sebuah kesempatan memfasilitasi kita semua untuk bisa sama-sama tentunya hadir, sama-sama sharing, sama-sama belajar. Dan hal yang, seperti yang sering saya bilang mungkin ya, untuk Bapak-Ibu sekalian, bahwa menjadi suatu kebahagiaan untuk saya, bisa hadir di hadapan Bapak-Ibu guru sekalian. Karena tadi bahwa almarhumah ibu saya adalah seorang guru, ayah saya pun juga adalah seorang guru, paman dan tante saya adalah seorang guru juga pada kepala sekolah, seperti itu. Jadi, suatu hal-satu luar biasa bisa di hadapan Bapak-Ibu guru sekalian dan rekan-rekan sekalian, suatu luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini tentunya, boleh Bapak-Ibu untuk on camera dulu, kita akan berfoto dulu. Mumpung pagi hari ini masih pada seger, mukanya belum berminyak, belum banyak terpapar oleh cahaya, lighting-nya. Jadi kalau orang sudah bilang mau supaya tidak hinay, hinay glowing in the dark alias berminyak. Untuk itu, mumpung masih segar, boleh Bapak-Ibu, kita akan berfoto dulu, boleh sebagai salah satu absensi pagi hari ini kan, gitu ya Bapak-Ibu guru ya. Kalau saya ke murid-murid, yuk kita foto dulu, salah satu buat absen gitu ya. Sama juga di kelas hari ini, kita akan sama-sama belajar. Tentunya juga, luar biasa saya ada di hadapan Bapak-Ibu guru yang senantiasa terus belajar gitu ya. Terus meng-upgrade diri, karena biasa Sabtu minggu biasa liburan sama keluarga, tapi Bapak-Ibu guru sekalian hadir titunya untuk sama-sama upgrade diri. Ini hal yang sangat luar biasa buat saya ya. Baik boleh, diberikan kesempatan dulu mungkin untuk dipersiapkan dulu. Silahkan kerudungnya, barangkali takutnya agak nyengsel atau agak miring gitu ya. Boleh diluruskan dulu kerudungnya. Kalau Bapak-Bapak dulu. Biar kelihatan cantik gitu kan. Nah, itu. Apalagi Mbak Eka udah cantik gitu ya. Udah nilai sebarangnya. Makanya aku maaf, pasal kalau teman-temu yang di rumah nanyain, Fata punya nomor HP enggak? Ada yang nanya nomor HP. Oke, boleh silahkan ya kita kasih kesempatan. Boleh Bapak gurunya mau poninya dibetulkan dulu? Wah, rambutnya udah nge-hits. Apalagi ada dari lab school 1 SMA lab school. Lab school mana? Lab school UP ini kayaknya. Bapak ini sudah nge-hits banget nih pakai batik gitu ya. Lambutnya sudah basah gitu. Oh, Pak Ageng. Pak Ageng nih rambutnya sudah basah sekali, Pak. Udah mandi kayaknya dari pagi. Oke, siap semuanya? Siap. Akan berfoto ya. Nanti sama Kang Dedera di screenshot. Untuk itu siap Bapak Ibu Guru sekalian. Boleh senyum. Lihat ke kamera. Kita akan hitung. Satu, dua, tiga. Tahan. Kita akan ada-ada tiga slide soalnya. Dari tiga slide ini, kita nggak tahu Bapak Ibu ada di posisi mana. Jadi pastikan dua kali lagi Bapak Ibu tetap nge-hits gitu ya. Tetap on gitu. Tetap kece di kamera. Siap Bapak Ibu semuanya ya. Kalau saya bilang Cis kacang bun. Nah, Bapak Ibu bilang Cis ya sambil sarang heo ke kamera. Gini tangannya. Siap semuanya ya. Satu, dua, tiga. Cis kacang bun. Cis. Tahan. Oke, Kang Dedera sudah? Gigi saya sudah kering nih. Oke. Sekali lagi, sekali lagi. Siap ya. Oke, kasih-kasih dua sarang hewanya ke kamera. Siap. Satu, dua, tiga. Cis kacang bun. Bun Cis. Oke. Aman Kang Dedera? Oke, aman ya. Karena harus nyengir bertahan lima detik tuh gigi bikin kering. Terima kasih tanya juga untuk Bapak Ibu guru sekalian. Sebelum kita mulai sharing session pada kesempatan hari ini bahwa saya informasikan kembali. Ada beberapa hal kita pagi hari ini kita sharing. Jadi artinya nanti ada beberapa pertanyaan yang jawabannya tidak harus selalu dari saya. Saya yakin saya ada di hadapan orang-orang yang sangat luar biasa dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Artinya juga nanti boleh sekali juga untuk bisa ikut sharing juga. Mau menambahkan, mau menanggapi. Boleh. Mau berbagi pengalaman. Itu sangat ditunggu sekali. Karena saya yakin ada di hadapan orang-orang yang sangat luar biasa pengalamannya banyak sekali. Seperti itu. Nah pertanyaannya adalah begini. Bapak Ibu sekalian kan sudah mengajar mungkin lebih dari lima tahun. Ada yang tujuh tahun. Ada yang sepuluh tahun. Mungkin ada yang lima belas tahun. Ada yang dua puluh tahun mungkin ngajarnya. Atau ada guru-guru muda. Guru-guru cantik. Yang enerjik. Guru-guru yang penuh semangat. Bapak guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Karena mungkin Bapak gurunya menyenangkan. Humoris gitu ya. Ini jadi salah satu hal yang tidak akan pernah terlupakan. Makanya ada sebuah ungkapan bahwa proses mencernas suatu informasi pengalaman atau transfer ilmu. Hal yang paling tidak akan pernah dilupakan adalah ketika berhadapan dengan guru-guru yang menyampaikannya itu ada sisi emosinya di dalamnya. Emosi bukan berarti marah-marah ya. Emosi itu bahagia, senang, haru gitu ya. Maka ketika ada sentuhan emosi di dalamnya, maka ini akan langsung masuk ke long term memory. Ingatan jangka panjang yang akan direspon oleh namanya otak limbik atau otak mamalia. Otak mamalia itu kalau secara teori triun brain, maka akan merespon segala sesuatu hal dengan yang sifatnya emosi. Sedih, bahagia, menyenangkan, menyeramkan. Jadi ketika menyampaikan satu sisi ada emosi di dalamnya, maka tidak akan pernah terlupakan sepanjang masa. Karena terrespon dengan yang namanya long term memory atau otak atau ingatan jangka panjang. Proses ingatan jangka panjang itu halus melalui namanya otak limbik atau otak mamalia. Yang sifatnya ada sentuhan emosi di dalamnya. Makanya kenapa tadi pertanyaan Kang Dede di awal, adakah bapak ibu guru sekalian yang masih selalu ingat guru yang paling killer? Yang paling galak, itu terkenang sepanjang masa. Guru yang paling baik, guru yang paling menyenangkan, guru yang paling humoris, itu akhirnya terkenang sepanjang masa. Pertanyaannya kenapa bisa demikian? Karena ternyata ada sebuah unsur memori yang terkandung di dalamnya ketika bapak ibu transfer ilmu kepada peserta didiknya. Maka ini tidak akan pernah terlupakan. Maka pertanyaannya adalah, bapak ibu guru ingin dikenang seperti apa kepada murid-murid kita nanti? Nah ini. Sekarang saya ingin bertanya sama bapak ibu sekalian. Boleh di sesi pagi hari ini, kita akan sharing terlebih dahulu. Sehingga apa motivasi bapak ibu sekalian untuk mengikuti acara pagi hari ini. Ada yang ingin berpendapat, boleh raise hand? Di situ ada reaction. Boleh dikasih raise hand? Biar nanti Kang Dede bisa memilah, memilih, melihat siapa mungkin bapak ibu yang ingin berpendapat. Boleh kenapa hingga akhirnya bapak ibu sekalian ingin mengikuti kelas hari ini. Boleh Kang Dede? Oke, ini ada Pak Artian Hikmah. Boleh. Pak Artian terlebih dahulu silahkan. Di unmute. Boleh berpendapat terlebih dahulu. Kenapa? Sehingga akhirnya butuh dan memerlukan kegiatan pada pagi hari ini. Boleh. Ya, di screenshot. Sudah tadi ya. Boleh nih Pak Dede, Kang Dede, Kang Dede dikondisikan. Ada Kang Artian, ada Ibu Eneng Sri Mulyati. Ibu guru cantik nih. Jaga kamu. Oh, ada partian chat ya. Igin upgrade kemampuan. Ada juga supaya bisa menjadi guru yang baik dan disukai siswa. Ada Ibu Yusti. Jujur Pak, kadang saya suka grogi kalau berbicara di depan orang dewasa atau orang tua murid. Wah, ini ada yang grogi. Boleh. Kakak Sofi. Boleh kakak Sofi Alfiani speak up. Diaktifkan mikrofonnya boleh. Hingga akhirnya kenapa gitu. Ingin pintar dalam berbicara. Supaya PBM menarik bagi siswa. Pemiku orang lain mengenalku dengan kemampuan public speaking karena selain jadi guru, selalu dipanggil jadi MC. Wah, MC nikahan. Wah, Ode ya. Oke. Bisa mengolah kata dengan baik. Pengen memperluas teknik bicara. Kadang murid diceritain sesuatu. Nah, kadang disitu suka langsung bling. Oke. Boleh ada yang mau ngobrol terlebih dahulu? Silahkan. Ingin YouTube channel saya semakin sukses? Oh, mantap. Boleh disampaikan secara alisan? Di ini aja dulu. Boleh di on-kan ininya? Mikrofonnya ya, boleh ya. Saya pengen denger langsung. Mikrofonnya, audionya. Silahkan, boleh. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya enggak apa-apa ya, Pak. Oh, boleh-boleh. Silahkan. Maaf, Pak. Ini saya enggak ada, apa namanya? Enggak ada. Jadi, saya ngomong aja. Iya, Pak Alam yang dulu pernah sama Panjenengan, Pak. Pak S.B. King ya. Terus, saya kan pernah tanya itu enggak pede. Kemudian saya pede aja nyampein sesuatu. Alhamdulillah, setelah itu sudah monetize, Pak. Alhamdulillah. Mantap, Pak. Pokoknya saya bicara pede aja. Ternyata lama-lama ya ketemu aja. Oh, polanya kalau saya cocoknya di sini gitu. Dan Alhamdulillah ini sudah monetize dan proses menuju 100 dolar gitu. Masih, amin. Terima kasih, Pak. Atas yang dulu pernah Bapak sampaikan. Ini saya jadi pede untuk ngomong meskipun ya agak belepotan dan agak apa ya. Kalau orang Jawa itu ya. Ya, kayak gitu lah. Terima kasih, Pak. Nah, ini mau nambah wawasan lagi untuk seperti itu. Baik. Wah, terima kasih. Channel Youtube apa, Pak? Ruang pedagogik, Pak. Ruang pedagogik. Oh, ibu bapak nanti subrek ya. Subrek. Iya, iya, iya. Terima kasih, Pak Lukis ya. Terima kasih, Pak Alan. Terima kasih. Semoga ini dapat ilmu lagi yang lebih wow gitu. Amin, amin. Kita sama-sama belajar, Pak ya. Sama-sama sharing. Menarik, memang ada beberapa orang yang akhirnya tidak percaya diri dengan aksen. Aksen bawaan dari tiap daerah. Tapi sebetulnya itu menjadi sebuah kekuatan sebetulnya. Jadi sebuah kekuatan bahwa aksen, mungkin kalau Jawa dengan ciri khasnya Jawa, kalau Sunda ciri khasnya dengan Sunda, kalau mungkin dari Papua ciri khasnya dengan Papua. Itu menjadi sebuah keberagaman dan keunikan tersendiri. Jadi menarik ya. Oke, ini ada yang sudah atau juga mau belajar lebih baik lagi, Ibu Endah, untuk mengetahui tips atau trik cara menyampaikan materi yang menyenangkan buat siswa. Sehingga siswa senang dengan pelajaran saya, yaitu fisika yang selalu dianggap mata pelajaran menyeramkan. Ini untuk Ibu Guru Matematika, Ibu Guru Fisika, Kimia. Bahagia sekali saya waktu itu ketemu dengan salah satu guru matematika di, ada namanya sekolahnya itu, Baik Turahman Boarding School di daerah Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ternyata beliau ini adalah seorang guru inspiratif yang dia akhirnya mendapat penghargaan dari kabupaten, kota, tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Itu waktu itu diberikan penghargaan oleh Menteri Pendidikan. Pada waktu itu Menteri Pendidikannya masih Pak Anies Baswedan. Kemudian, dia punya sebuah moto bagaimana menjadi seorang guru matematika yang dirindukan oleh murid-muridnya. Aduh, motonya luar biasa sekali. Jadi guru matematika yang dirindukan oleh murid-muridnya. Jadi pada waktu itu beliau dapat penghargaan adalah beliau bikin sebuah ulangan matematika, tapi dia bikin soalnya jadi komik, Kang Dede. Luar biasa. Nanti mungkin saya akan kenalkan orangnya, mungkin ini bisa jadi referensi untuk LPP Salman ITB untuk bisa mengundang beliau menjadi seorang guru yang kreatif. Wah, itu sampai bikin soal-soal matematika, itu dia gambar sendiri, itu dijadiin sebuah komik. Jadi menyenangkan matematika itu belajarnya. Ada gambarnya, ini keren sekali. Nah, makanya ada hal yang menyenangkan adalah dia punya moto bagaimana menjadi seorang guru matematika yang dirindukan oleh murid-muridnya. Dia juga nanti bisa jadi sebuah moto bagaimana menjadi seorang guru fisika yang dirindukan oleh murid-muridnya. Menyenangkan, asik ya. Untuk mengetahui teknik speaking supaya anak-anak bisa fokus dan menarik ketika saya di kelas, sehingga selalu dinantikan di kelas. Seperti saya diskusi dengan guru inspiratif itu, dengan Pak Nur Rahman namanya, biasanya hal apa, masalah apa yang sering dihadapi oleh Bapak Ibu Guru sekalian? Karena... Uangnya udah ada belum? Uangnya udah ada belum? Ini sedang? Nah, saya ingin bertanya, hingga akhirnya bagaimana Bapak Ibu Guru membutuhkan sebuah teknik-teknik public speaking ini sementara Bapak Ibu Guru aktivitasnya adalah sehari-hari mengajar, mentransfer ilmu. Sehingga ada nggak kendala-kendala apa yang dirasakan? Mau ada yang speak up? Boleh. Mau di chat juga boleh. Boleh, silahkan. Kenapa sampai akhirnya butuh ilmu public speaking? Sebentar basic Bapak Ibu Guru kan, wah sehari-hari udah public speaking udah jangan ditanya gitu. Bapak Ibu Guru sehari-hari kan transfer ilmu gitu. Apa nih? Ada Ibu Lia katanya. Cas ilmu dan keterampilan dalam berbicara di depan umum sewa tidak gerogi. Apri umum biar dapat ilmu baru buat menyambut tahun ajaran baru. Nanti ada upacara hari Senin. Dua tahun tidak upacara pasti gerogi lagi. Iya, betul. Ingin tahu gimana trik belajar IPA fisika yang menyenangkan? Dan tentunya disukai siswanya. Wah asik nih. Nanti boleh sharing juga ya. Untuk Bapak Ibu Guru sekalian di sini yang guru fisika. Guru IPA yang ternyata punya metode tertentu untuk membuat sebuah pembelajaran menjadi menyenangkan. Wah gitu. Boleh nanti sama-sama sharing. Ada Pak Iketut Setia di SPD. Boleh? Silahkan. Berpendapat. Ini sudah raise hand. Iya. Mohon maaf ya tidak membuka kameranya. Iya gak apa-apa. Iya audio saja. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sedikit sharing. Kenapa? Pertanyaannya tadi. Kenapa? Apa sih motivasinya untuk bisa ikut Zoom ini? Motivasi pertama itu bisa dan dapat atau enggak ingin menambah wawasan atau ilmu tentang bagaimana caranya kita berbicara di depan siswa. Bukan di depan siswa saja. Bisa jadi di depan orang banyak atau di depan umum seperti itu. Biasanya kalau kita namanya mengajar di depan kelas, pasti metode, trik, strategi yang digunakan itu dalam kelas agar siswa itu mampu dan sigap ataupun antusias untuk mengikutinya. Memang perlu menambah wawasan. Apalagi di sini dibuka yang namanya sharing atau Zoom tentang pelatihan public speaking seperti ini. Ini sangat menarik. Mudah-mudahan dengan mengikuti ini siapa tahu nantinya sudah termotivasi dan bisa membangkitkan gairah siswa untuk belajar agar mata pelajaran apapun bukan masalah tentang pelajaran matematika, seni budaya, fisika, kimia, atau yang lainnya. Sejujurnya di sini saya memang memegang mata pelajaran seni. Mas Tunggara selama ini di dalam kelas berjalan lancar dan siswa pun antusias untuk mengikutinya. Di sini memang termotivasi untuk menambah wawasan saja. Terima kasih itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Asal mana Pak? Asal dari Bali. Bali ya? Oke, Bali. Baik, terima kasih ya. Ini luar biasa tadi ada yang absen. Ada yang dari Papua, ada yang dari Bali. Luar biasa ya. Apa nih, Buning katanya Alhamdulillah dengan siswa tidak ada kendala dalam mengajar karena metode berbicara dengan hati selalu jadi hal yang saya utamakan. Ih, mantap ya. Justru yang menjadi kendala itu ketika berbicara dengan orang tua. Saya ingin ikut public speaking ini bener-bener bisa menghadapi orang tua lebih baik lagi. Wah ini asik ya ternyata kendalanya adalah bukan hanya sekedar dengan murid, tapi bagaimana justru menghadapi dengan orang tua atau ada acara-acara insidental. Yang artinya Bapak-Ibu akhirnya dipaksa untuk jadi MC ya Bu. Gitu, akhirnya waduh gimana nih? Gitu kan ya. Baik. Ada siapa lagi nih? Mohon maaf Pak, saya guru SD yang sehari-hari berhadapan dengan anak-anak usia yang fokusnya kadang masih pecah terutama di jam-jam rawan. Seperti jam-jam mendekati waktu istirahat. Jam-jam siang atau jam-jam menuju, jam pulang. Nah, tips and trick-nya Pak supaya anak-anak lebih fokus perhatiannya pada apa yang saya sampaikan. Wah ini menarik ya. Mungkin kemarin ada yang sudah ikut kelas icebreaking. Ada yang belum, nanti kita sharing sama-sama ya Bu ya. Oke, sekarang kita akan berbicara secara basic. Secara keseluruhan sebetulnya bagaimana dunia public speaking itu. Bagaimana juga nanti kita diterapkan apakah ada sisi persamaannya atau mungkin ada sisi perbedaannya dalam konteks mengajar. Karena aktivitas public speaking. Namun gimana aktivitas public speaking ini secara luas gitu. Secara umum, secara general gitu. Maka untuk pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama sharing Bapak Ibu mengenai dunia seputar aktivitas public speaking. Nah, sedikit sharing aktivitas saya. Saya seorang fasilitator serang trainer di lembaga kursus namanya DJI School. Ini mengajar tentang dunia broadcasting radio, presenter TV, MC, moderator, dan dunia public speaking. Kemudian saya juga trainer di persona public speaking, di start training, dan beberapa lembaga training lainnya. Akhirnya, basic saya adalah saya seorang penyiar radio. Di tahun 2012-2013 saya siaran di MKFM, radionya A Agim. Kemudian di Sonata FM, radio pemerintah kota Bandung. Kemudian saya presenter dan host TV, TV lokal Bandung TV. Itu di tahun 2014-2015. Dan sekarang saya mengabdi di Radio Republik Indonesia. Saya ditempatkan di kota Bandung. Aktivitas saya, saya seorang MC dan basic saya S2 Komunikasi Pendidikan. Kenapa saya mengambil pendidikan? Ini sangat luar biasa sekali. Saya teringat tadi pengalaman-pengalaman yang kadang pahit ketemu dengan guru dan ada juga yang manis. Namun ternyata punya cita-cita bagaimana supaya menjadi seorang guru, seorang fasilitator yang dirindukan oleh murid-muridnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya ngajar juga ada Radio School Bandung. Itu adalah salah satu komunitas untuk orang-orang belajar dunia siaran di RRI Bandung. Saya mengelola dan ngajar juga anak-anak di sana. Menyelami dunia aktivitas anak muda yang begitu sangat kompleks saat ini. Menyelami dunia mereka. Kemudian metode-metode pembelajaran yang saya mix, saya percobakan kepada mereka yang alhamdulillah akhirnya bisa terus berkembang. Jadi kurang lebih basic saya di dunia komunikasi seperti itu Bapak Ibu dan kita akan sama-sama sharing. Saya pikir kalau berbicara tentang dunia public speaking, Bapak Ibu mungkin sudah atam ya dengan kenapa public speaking itu penting. Tadi sudah dijabarkan, sudah di-sharingkan juga. Itu bagaimana pentingnya, luar biasa pentingnya dunia public speaking bahwa berbicara bukan untuk anak-anak saja, tapi bagaimana berbicara kepada orang tua murid. Bagaimana nanti untuk mungkin di sesi upacara, bagaimana untuk ketika nanti diminta oleh kepala sekolah menjadi seorang moderator. Ini sangat luar biasa sekali. Maka kenapa public speaking itu penting? Karena menjadi suatu keharusan ketika kita bangun tidur sampai tertidur lagi. Hampir 95 persen aktivitas kita itu berkomunikasi. Warni asik nih. Nanti di-note ya, Kang Dede yang kemarin dibantu tentang suka asing dengan suara sendiri. Itu iya, KPBB. Nanti saya akan share ya. Apa namanya? Gimana proses suara kita itu jadi asing terdengar dengan suara kita sendiri. Nanti kita akan bahas. Itu aktivitas sehari-hari saya menjadi seorang penyiar radio. Kurang lebih berarti hampir mau 10 tahun jadi penyiar radio. Ada nanti saya akan bahas. Itu ada secara teorinya. Ada secara bahasan ilmiahnya. Menarik. Nah, kalau dilihat dari ternyata kenapa tadi public speaking penting, ternyata ini bisa meningkatkan rasa percaya diri. Menarik kesempatan-kesempatan yang ada ketika Bapak Ibu cakap dalam dunia public speaking bukan hanya mengajar, tapi bagaimana presentasi di hadapan orang tua murid, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa memandu sebuah MC menjadi menarik, menjadi elegan, menjadi berwibawa, tadi kesannya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menjadi seorang moderator yang akhirnya bisa menengahi diskusi menjadi efektif. Maka Bapak Ibu menarik kesempatan peluang-peluang lain selain menjadi seorang guru. Ternyata public speaking itu penting untuk di sekolah, dalam aktivitas mengajar, untuk di kampus tentunya bagi Bapak Ibu guru yang senantiasa mungkin upgrade, ada yang mungkin lanjut lagi S2, ada yang mungkin sekarang lanjut lagi S3, seperti itu. Bahkan di dunia pekerjaan lain. Jadi aktivitas teman-teman saya, ada juga kebanyakan yang dia aktivitas seorang guru, tapi nyambil menjadi MC Wedding. Aduh luar biasa, Bu. Jadi MC Wedding itu ya, Bapak Ibu, saya bocorin teman-teman saya yang juga Bilo adalah seorang guru, tapi Bilo juga adalah seorang MC Wedding. Sekaling MC, tahu nggak, Bu, berapa coba harga bayarannya? Coba, yang tahu bocorannya boleh di-chat. Sekaling MC Wedding ya, Bu, ya, dari jam 8 pagi sampai jam 2 sore, itu kira-kira berapa bayarannya? Ada yang tahu nggak, Bu? Ah, oke, asik ini. Boleh. Asik, ini udah keluar nominalnya, Bu. Ibu mungkin boleh bandingkan dengan mengajar, tapi ini bukan mendeskreditkan ya, Bu, ya. Bukan mendeskreditkan profesi guru, ya. Enggak, enggak. Bukan mendeskreditkan profesi guru, tapi kita akan melihat nominal dari MC Wedding berapa, seperti itu. Karena pekerjaan guru itu adalah salah satu profesi yang sangat mulia. Gajinya itu dua, gitu. Digaji oleh Tuhan dan oleh sekolah, gitu. Karena ilmunya sangat luar biasa. Itu Bapak Presiden, ya. Itu gurunya akan tetap menjadi seorang guru, gitu. Tapi muridnya sudah jadi presiden. Luar biasa, ya. Kalau mengajar, 400 ribu per bulan. Oke. Ini udah ada yang ini, ya. T. Irpa bilang ada yang 5 juta, ada yang 500 ribu, ada yang 1 juta, ada minimal DP-nya 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 6 juta, 2 juta. Waduh, ini 100 juta MC apa nih, Pak, ya. Kalau Raffi Ahmad, itu per 45 menitnya 5,5 miliar. Sekalian, ya, mesti, ya. Itu Raffi Ahmad. Ada yang 6 juta, ada yang 500. Oke. Tergantung MC-nya siapa. Betul, ya, Mas Ageng, ya. Minimal WMR. Ya, rata-rata teman-teman saya ke MC itu, ratenya, kalau yang masih pemula, mungkin 500. Ya, udah lumayan, itu 1 juta. Ya, udah standar profesional 2,5 sampai 5 juta, sampai 6 juta. Itu satu kali MC. Pokoknya pendapatan teman saya itu, kurang lebih sebulannya hampir 35 juta sebulannya dari MC. Tapi, beliau tidak meninggalkan profesinya sebagai seorang guru. Karena, beliau nyambilnya adalah di Sabtu Minggu, Sabtu Minggu. Mengajarnya di daily aktivitasnya. Nah, kalau di desa kami MC-nya gratis. Waduh, mudah-mudahan mungkin di luar desanya itu dibayar. Itu untuk pengabdian desa. Nah, ini hal yang menarik, Bapak Ibu, ketika aktivitas public speaking ini dikuasai, gitu ya, itu, apa, dari aktivitas public speaking itu, cabangnya itu banyak. Ada untuk presentasi, untuk mengajar, untuk pidato, untuk MC, untuk moderator, gitu kan. Atau mungkin sekarang jadi host, gitu. Itu luar biasa. Di desa, 250 tarif merakyat. Yang penting kita ambil berkahnya. Kebayang kalau di desa, 250 ribu, tapi laris, manis. Apa sih? Bapak Ibu, lima kali. MC pun juga udah luar biasa, gitu ya. Gak kan? Ada Mbak Diana. Dua teman saya guru yang nyamar jadi MC Wedding. Gak apa-apa, Bu. Ini sedikit sepintas. Kenapa akhirnya public speaking ini perlu dikuasai? Ya tadi, Bapak Ibu, salah satunya adalah bisa mengembangkan di dunia sekolah itu sendiri, di kampus, atau di dunia kerja. Menarik sebuah kesempatan-kesempatan yang lain. Gitu. Katakanlah profesi guru ini sebagai sebuah pengabdian, gitu ya, kepada masyarakat, kepada bangsa, tapi sisi lain tambahannya bisa menjadi MC. Wah, ini menarik. Gak tahu nih, Kang LPP Salman, tapi nanti akan menghadirkan kelas MC gak? Wah, asik nih. Seru. Nah, kemudian, ketika berbicara public speaking, maka ini kita akan berbicara secara general atau secara luas ya, Bapak Ibu. Tidak konteksnya hanya secara mengajar, tapi secara lebih luas dalam dunia komunikasi. Bahwa di bukunya Profesor Onong Tujana, salah seorang pakar ilmu komunikasi dalam bukunya, Filsafat Ilmu Komunikasi, bahwa yang saya baca akhirnya apa sih public speaking? Ternyata public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum dengan tujuannya menyampaikan ide, pesan, gagasan, agar audiensnya mengerti. That's it. Agar audiensnya mengerti. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semuanya. Ini sebagai reminder kembali. Jadi public speaking secara generalnya itu hanya ini. Cuma ketika ada kata seni, menarik ya. Cuma ketika ada kata seni, berarti artinya ada beberapa aktivitas yang dilakukan sehingga itu menjadi sebuah daya tarik. Ini daya tarik seperti apa? Nanti kita akan bahas ya. Ada hal yang mungkin Bapak Ibu sering dengar nggak? Sering lihat nggak? Angka 7, 38, sama 55 ini. Ini kalau yang mungkin pernah baca tentang dunia ilmu komunikasi, ini pasti selalu terngiang-ngiang dengan angka 7, 38, sama 55. Coba Bapak Ibu ada yang pernah familiar dengan angka itu? Itu bukan angka keramat ya, Bapak? Coba, ada yang pernah boleh. Kalau ada yang pernah, boleh silahkan di komen. Atau mau speak up, boleh. Tidak tahu, kakak. Ada kakak Iko Sego. 7, 38, sama 55. Ini adalah sebuah prinsip. Kalau kami yang jurusan di ilmu komunikasi, ini selalu familiar dengan angka 7, 38, sampai 55, karena ini sebuah prinsip dalam ilmu komunikasi. Seperti itu. Ini adalah sebuah prinsip bagaimana cara mempengaruhi audiensnya. Cara general. Baik mau anak-anak atau mau dewasa. Wah, ada 7 menit opening. Luar biasa ya. Udah kayak kultum ya, openingnya 7 menit. 7, 38, 55. Nah, ini adalah sebuah rumus, Bapak-Ibu, untuk bagaimana mempengaruhi audiensnya. Jadi, gimana cara mempengaruhi orang pakai rumus ini? 7, 38, 55. Apa sih itu? Nah, ini dia, Bapak-Ibu. Ini yang disampaikan oleh Profesor Albert Behrabian dalam penelitiannya di bukunya Silent Message. Agar audiens terpengaruh. Itu dengan 7% verbal, 38% vokal, dan 55% secara visual. Gimana cara penerapannya? Bagaimana cara penerapannya? Jadi gini, Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu menyampaikan suatu informasi, secara verbal, ini baik mungkin untuk penyuluhan atau untuk menjelaskan terpresentasi kepada orang tua murid. ketika saya bilang sama Bapak-Ibu sekalian, Bu, tahu enggak eskalasi sekarang seperti apa atmosfer pemerintahan atau politik sekarang? Kemudian implikasi-implikasinya seperti apa? Itu contoh, Bapak-Ibu. Sekarang saya mau nanya, Bu, tahu enggak implikasi itu apa? Ibu Bapak, tahu enggak eskalasi itu apa? Tidak. Tidak ya? Nah, ini maksud saya. Kenapa 7% itu sangat berpengaruh terhadap audiens kita? Perbedaan sama verbal, sama vokal, apa? Ini saya akan jelaskan ya, terima kasih. Nah, verbal itu adalah bagaimana kita mengucapkan secara kata-kata lewat mulut. Tapi yang keluar itu adalah sebuah kata-kata tadi, Bapak-Ibu. Ada implikasi-implikasinya, bagaimana juga secara eskalasinya kita akan lihat. Mungkin secara sepintas, Bapak-Ibu. Itu nampak keren, nampak terlihat seperti pintar. Tapi audiensnya tidak mengerti pertanyaannya adalah untuk apa? 7% itu ngaruh banget untuk audiens kita ketika apa? Ketika kita menyampaikan sebuah kata-kata yang tidak mengerti oleh audiensnya. Maka, kata Prof. Albut Berhabian, itu 7% secara verbal aja kita ngomong. Audiens, kalau kita nggak lihat audiensnya siapa, maka audiensnya akan kebingungan. Maka sangat berpengaruh untuk audiens tidak mengerti, tidak memahami. Seperti itu. Oke, ada yang bayar kredit dulu ya tadi ya. Nah, pertanyaan adalah seperti ini, Bapak-Ibu. Ketika berbicara atau sharing di hadapan orang tua murid, kemudian ada istilah-istilah di dunia pedagogik, ada istilah-istilah di dunia pendidikan disampaikan, maka orang tua murid kadang bingung. gitu, aduh, apa ya, gitu ya. Dan lain sebagainya. Bingung, ini apa istilahnya? Kenapa? Kena ngur audiens. Audiens kita tuh ternyata orang tua murid tidak ada yang semuanya sekolah, mungkin ada yang lulusan SD, mungkin ada yang lulusan S1, ada yang lulusan S2, tapi tidak bisa disamaratakan, gitu. Maka, kata Prof. Albut Berhabian, agak cukup sulit mempengaruhi audiens ketika menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti dengan heterogennya atau keberagamannya orang tua murid. Seperti itu. Jadi, ada perlu yang diperhatikan oleh Prof. Albut Berhabian, 7% tuh ngaruhnya segimana sih ketika dengar kata eskalasi, fatsun, implikasi, hingga ngebuat audiensnya bingung. Maka apa yang harus disesuaikan? mengur audiens, ketahui audiensnya siapa, kemudian bahasanya disesuaikan dengan audiensnya agar kata-katanya mudah dimengerti. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah memahami ini. Jadi, verbal itu adalah sebuah kalimat atau kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nah, pertanyaannya adalah apa perbedaannya dengan vokal? Wah, asik nih. Tidak pertanyaan seperti itu ya, jadi penasaran. Saya baca dulu di teks ya. Kemudian apa perbedaan vokal? Nah, vokal itu adalah sebuah nada yang keluar dari mulut kita. Bapak Ibu sering mendengar kata intonasi? Tune suara? Speed control? Ini kata... Sering ya, Bu ya? Sering ya? Ya, selamat datang. Oke, selamat datang juga. Sering mendengar intonasi? Tune suara? Speed control? Mungkin emphasize ada yang pernah dengar? Sering. Emphasize? Apa, Bu? Emphasize? Penekanan. Wah, asik. Penekanan. Emphasis atau emphasize ini adalah penekanan. Nah, ini pertanyaannya adalah kan kita sering ya mendengar kata-kata ini. Tapi, tapi gimana cara melatihnya? Kan itu jadi pertanyaan. Gimana cara melatihnya? Nah, kita akan sama-sama coba latihan Bapak Ibu sekarang ya. Oke. Nah, ini yang jadi sebuah perbedaan. Gimana cara melatihnya intonasi? Ini menjadi basic kami, para penyiar, para presenter, bagaimana ternyata mengulik-ngulik hal ini. Karena ternyata beda intonasi maka akan berbeda pemaknaan yang akan didapatkan. Bahkan kalau misalkan konteksnya dalam MC, Bapak Ibu, nanti akan juga terlihat. Ini formal, semi-formal, atau acara hiburan, atau non-formal. Itu bisalah terlihat dari intonasi dan tun suara. Nanti kita akan coba latihan. Nah, gini. Cara melatihnya bagaimana? Cara melatihnya adalah, Bapak Ibu, kita akan kasih sebuah tiga kata. Cara latihannya adalah kita akan buat menjadi intonasi yang berbeda. Kita akan buat intonasi yang berbeda. Saya contohkan ya. Nanti Bapak Ibu, cobain ya. Kita akan langsung ke level yang tiga. Yaitu, wow, keren banget. Bapak Ibu, lihat? Ada tulisan? Wow, keren banget? Nah, sekarang saya akan kasih contoh. Sekarang saya akan kasih contoh ya. Contoh yang pertama, wow, keren banget. Yang kedua, wow, keren banget. Yang ketiga, wow, keren banget. Beda nggak, Bu? Beda. Beda ya? Beda, iya. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan buat Bapak Ibu. Coba. Mau nyoba nggak? Coba sebutkan wow, keren banget dengan tiga intonasi yang berbeda. Siapa? Raise hand dulu, raise hand dulu. Biar nanti kan Bede bisa melihat. Silahkan, Ibu Bapak. Coba. Wah, Bu Reni. Ibu Reni, silahkan. Gercep sekali, Ibu Reni. Ibu Dewi juga. Wah, luar biasa. Coba, Bu Reni. Wow, keren banget dengan tiga intonasi yang berbeda. Silahkan. Wow. Yang satu, wow aja. Langsung-langsung nomor tiga. Wow, keren banget. Wow, keren banget. Wow, keren banget. Kasih. Wow, keren banget. Asik banget. Mantap, Bu Reni ya. Bu Reni sambil ngebayangin apa, Bu, tadi, Bu, ya? Kebangan selagi ada di hutan, Minis. Wah, ada di hutan. Bu Reni, emang asli dari mana, Bu? Saya di Ciamis posisi, Mas. Oh, di Ciamis. Ya. Ini sambil hangout, Bu, atau gimana, Bu? Enggak. Ini kebanyakan di sekolah saya. Sekolah saya kan ada hutan Mininya. Ini lucu, keren, keren, keren. Oke. Mantap, Bu Reni, terima kasih ya. Terima kasih. Sambil ngadem nih, ada hutan, ya. Keren. Wow. Kayak bisa sambil camping, gitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Reni ya, dari Ciamis. Sekarang ada Ibu. Siapa, Kang Danya? Boleh di Pandu? Silahkan. Kan Ibu Dwi. Ibu Dwi. Boleh, Ibu Dwi. Boleh melihat ini, bukan. Ya. Saya coba, meskipun agak tadi lupa, ya. Oke, boleh. Wow, keren banget. Oke. Wow, keren banget. Asik. Yang ketiganya. Wow. Eh, wow, keren banget. Asik sih ya, mantap. Keren, Bu. Ya, intonasi udah berbeda, gitu ya. Kalau yang afiliator itu kan, wow, murah banget. Kalau kita, wow, keren banget, ya. Pertama. Kalau dikasih murah-murah banget. Pertanyaannya munculnya di teman-teman kayaknya. Oke, peringkat satu, Bu Beneneng. Peringkat dua, Bu Ervina. Peringkat tiga, Bu Vinda. Oke, apakah peringkat dua langsung menyelek semuanya, Pak Uwa Pilden. Oh, ternyata yang lagi main bola, ya. Terpikir komentator bola, ya. Mantap, gitu. Oke, mantap, nih. Intonasinya udah terlatih kayaknya, gitu ya. Mantap. Selanjutnya ada siapa, Kak Dede, boleh? Silahkan Ibu Eneng. Ibu Eneng Srimulia. Berarti, Mangga Ibu Gelis, silahkan. Oke, saya mau coba, ya. Boleh. Yang pertama, wow, keren banget. Yang kedua, wow, keren banget. Asik. Yang ketiga, wow, keren banget. Masih, keren-kerennya sampai, ya. Bu sambil bayangin apa, sih, Bu? Nggak tahu. Saya bayangin apa, ya. Nggak tahu. Oke. Terima kasih, Bu Eneng, ya. Nah, saya akan kasih insight-nya. Saya akan tambahkan insight-nya. Semakin, ya, semakin kita membayangkan, mengimajinasikan sesuatu hal ketika kita berbicara, maka itu akan sampai lagi di imajinasi pendengarnya. Maka bayangkan sesuatu hal, kemudian ucapkan, gitu. Gini, Bapak Ibu pernah, 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 kadang berpikir nggak seperti ini? Kok penyiar radio itu cuma ngomong depan mic doang? Ya, penyiar radio ngomong cuma depan mic aja. Tapi kenapa yang diomongin itu bisa langsung kebayang sama pendengarnya? Ada salah satu rumus di penyiara radio itu, saya bocorkan tekniknya, namanya theater of mind. Bagaimana membuat sebuah teater, membuat sebuah pagelaran di kepala tiap pendengarnya tanpa melihat penyiarnya. Nah, caranya adalah, kita bayangkan sesuatu hal itu, kemudian kita ucapkan. Maka itu tuh akan tersampai di imajinasi pendengarnya. Apalagi pas ketika mengajar, storytelling, kita bercerita, sambil dibayangin, Bu, semakin Ibu kebayang ceritanya, semakin Ibu deskripsikan apa yang dibayangkan, maka itu akan tertanam sebuah gambar-gambar atau imajinasi-imajinasi di kepala pendengarnya. Wah, kalau tadi ada Ibu Neng, sekarang ada Ibu Neneng Nurhasana. Ini kayaknya orang-orang Jawa Barat ya. Cuma Neneng gitu kan, Ibu Neng itu biasanya nama-nama orang Jawa Barat gitu ya. Wah, betul. Wak Kepoh itu salah satu legenda gitu ya di dunia radio tentang storytelling, tentang bercerita. Cerita ini ya. Maksudnya namanya tuh, aduh lupa lagi ceritanya tuh. Karena, aduh yang Sunda betul. Ada Ibu Neneng Nurhasana boleh? Mangga Ibu Neneng? Terima kasih. Maaf, baru pulang berobat tadi sempat off-camp gitu ya. Halo, gak apa-apa. Cepat sembuh ya, Ibu Neneng. Lagi pilek batuk ya, tapi tetap mau belajar. Luar biasa. Ibu Neneng, wow, keren banget. Tapi sambil dibayangin, sesuatu yang kerennya, yang bangetnya apa. Boleh cobain, Ibu Neneng. Bismillah. Wow. Gitu ya. Langsung yang nomor tiga, langsung disambungin. Wow, keren banget. Keren banget. Oke, satu. Wow, keren. Oke. Wow, keren banget. Oke, mantap, Ibu Neneng ya. Ibu Neneng, asli lo orang mana, Ibu Neneng? Gunung Halu. Oh, orang Gunung Halu. Oke. Ada aksennya soalnya, aksen Sundanya tuh kental gitu ya, Gunung Halu. Tapi gapapa, Bu Neneng? Itu jadi sebuah ciri khas ya. Iya. Gak apa-apa. Bagus, Gunung Halu. Iya. Itu adalah bagaimana cara melatih intonasi. Mungkin kalau misalkan sekarang, Bapak Ibu sekalian mendengar suara saya, kenapa suara saya kalau ngomong, itu kayak orang yang siaran. Banyak orang yang bilang kayak gitu. Ternyata saya sendiri, kalau saya rekam, eh kok iya ya gitu. Ternyata itu saking terbiasa, saking terbiasa, untuk membaca dengan berbagai jenis intonasi, akhirnya itu tuh jadi semakin terlatih gitu Bapak Ibu. Nah, itu baru dari yang namanya intonasi. Cara melatih intonasi adalah, sering-sering Bapak Ibu mencoba untuk menggunakan tiga intonasi yang berbeda. Kalau Ibu antusias gitu ya, intonasinya antusias gitu loh. Kalau misalkan Ibu ini cerita yang sedih, maka gunakan sebuah intonasi-intonasi yang sedih Bu. Karena akhirnya tanpa kita sadari, orang tua kita semua, berusaha membesarkan anaknya, maka berubah Bu gitu. Intonasinya dirubah gitu loh. Dan speed controlnya nanti akan bersatu padu gitu. Selanjutnya adalah tone suara. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu tone suara? Ini berpengaruh sekali loh Bapak Ibu. Ternyata gimana supaya bikin anak didik kita, audiens kita itu tertarik, menarik, dan semangat tuh mainnya di tone suara? Tinggi rendah suara. Oke. Gureni. Gureni ya itu ya? Tinggi rendah suaranya bukan Mas. Ya oke. Tinggi rendahnya suara. Oke sip. Bagus. Ada yang lain? Mau menambahkan silahkan. Tone suara. Bu pernah mendengar istilah ini Bu? Tone suara? Aneka ragam suara sesuai dengan tuntutan. Misalnya. Oke. Nangis, tertawa. Atau misalnya mora. Lait turun. Oke. Mantap Bu Salmi. Nada ya? Oke. Ibu Salmi dari Cimahi. Mantap Bu. Oke. Sesuai dengan tuntutannya atau kondisinya atau kebutuhannya seperti apa. Bagus. Satu lagi ada yang mau berpenampat? Boleh Bapak Ibu? Saya Pak. Timbre. Warna suara. Oke Pak Eko. Timbre. Warna suara. Sip. Betul. Terima kasih Bu Reni, Bu Salmi, dan Mas Eko. Timbre suara. Nah. Kita akan coba latih Bapak Ibu. Sebetulnya nanti peruntukannya untuk apa dan bagaimana. Kita pakai kata-katanya pakai wow keren banget ya. Agar apa yang sudah tadi gampang diingat. Mudah diingat. Nah. Bagaimana menerapkan hal-hal tadi bila mengajar eksak. Wih asik. Siap. Nanti apa ya? Kita akan bahas. Mantap. Nah gini. Ini adalah tune suara. Kita pakai menggunakan. Saya akan contohkan dulu. Nanti Bapak Ibu silahkan dicoba. Jadi. Kita akan menggunakan kata yang tadi. Wow keren banget. Ini adalah tune yang up. Bapak Ibu. Karena tadi berbicara tentang bagaimana secara vokal. 38% ini sangat sangat mempengaruhi audiensnya sampai 38%. Bentar. Saya sebelum nanti contohin. Saya mau ngetes dulu. Bener gak penelitian Profesor Albert Mehrabian di bukunya Silent Message bahwa orang itu akan sangat terpengaruh dengan vokal kita. Intonasi. Tune suara. Gitu ya. Emphasize. Speed control. Nah sekarang Bapak Ibu silahkan jawab salam dari saya. Saya akan kasih contoh untuk Bapak Ibu. Oke. Sip ya. Siap sekarang. Saya akan mulai. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh yang pertama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh yang pertama lagi. Bapak Ibu apa kabar? Baik. Contoh yang kedua. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Oke. Sampai sini aja dulu. Ibu Bapak ngeh nggak? Ketika saya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bapak Ibu menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabnya adalah? Semangat juga. Semangat juga. Seperti itu. Kemudian ketika saya tanya. Itu semangat. Bapak Ibu apa kabar? Baik. Ketika saya tanya. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Nah ini. Kalau kata aduh. Mohon maaf ini. Mbak atau Bapak ya. Era DS. Reaksi tergantung aksi. Wah. Ini mantap bahasanya ya. Datar yang kedua lebih antusias. Intonasi dan mimik guru sangat berpengaruh terhadap respon murid. Nah ini secara teorinya. Penelitian Profesor Albut Merabian. Menjadi selalu referensi untuk orang-orang komunikasi. Bahwa ternyata cara mempengaruhi audiens kita dengan merubah intonasinya. Maka akan berubah responnya. Baiknya dititipulasi. Oke siap. Maka dititipin. Ya. Oke. Menjadi suatu hal yang sangat begitu krusial. 38 persen terpengaruh loh audiens gitu. Maka aku lihat kenapa ya murid saya tidak antusias. Bisa jadi ibunya mungkin lagi sakit, lagi barusuh, lagi sariawan gitu ya. Sehingga itu akan sangat berpengaruh terhadap respon anak gitu. Itu konteksnya kali kita. Kalau saya tergantung acaranya betul. Bu Alit. Eh Bu Alit apa Alit nih? Soleh hadirin. Pak Alit ya. Kalau saya tergantung acaranya betul. Maka berbicara tentang vokal ini. Ini akan sangat variatif disesuaikan dengan kondisi acaranya. Atau kondisi situasinya. Atau konteksnya. Contoh. Kita akan contohkan. Jadi tun suara itu terbagi tiga. Ada yang up. Ada yang middle. Ada yang deep. Nanti saya akan jelaskan apa fungsi dan kegunaannya. Kalau dalam konteks MC gitu ya. Contoh misalkan. Kalau tun up. Kita pakai wow keren banget. Jadi kayak gini. Wow keren banget. Wow keren banget. Wow keren banget. Up bukan berarti teriak ya. Tapi menaikkan antusiasnya. Wow keren banget. Kalau yang middle jadi kayak gini. Wow keren banget. Wow keren banget. Yang up. Wow keren banget. Yang middle. Wow keren banget. Yang up. Wow keren banget. Yang middle. Wow keren banget. Yang deep. Wow keren banget. Wow keren banget. Yang middle. Wow keren banget. Yang up. Wow keren banget. Gimana Bapak Ibu? Bisa bedain? Bisa ya? Ada yang mau coba? Boleh di raise hand dulu Biar terlihat Ibu Nia sudah gini ke kamera Ibu Nia sudah Boleh Ada term reaction Di bawah Biar nanti langsung naik ke atas Jadi kalau saya lihat Dari berbagai kamera disini Foto-foto Kalau di raise hand itu langsung naik ke atas Ini sudah ada Ibu Nethi Hera Ibu Ina Ibu Reni Bapak Unifar Boleh dicoba Mau Ibu Nethi dulu boleh? Diaktifkan mikrofonnya Yang up dulu ya? Boleh yang up dulu Bu dicoba Wow keren banget Wah sih mantap Bu Yang mida Bu Yang mida Wow keren banget Oke lumayan Yang deep Wow keren banget Agak-agak kalau yang deep Agak dibasin dikit Bu Agak ngebas Wow keren banget Wow keren banget Oke Naikin lagi bassnya dikit Bu Wow keren banget Wow keren banget Oke Mantap ya Bu Nethi Bagus Bu Yang up naikin Yang middle agak tebelin Yang deep agak dibasin sedikit Gitu ya Gitu ya Oke mantap Terima kasih Terima kasih Bu Nethi Selanjutnya Ada Ibu Ina Yang sudah rise hand Boleh Ibu Ina dicoba Ya terima kasih Kang Yang up ya Wow keren banget Asik mantap Yang middle Bu Wow keren banget Oke yang deep Yang deep Wow keren banget Oke Tambahin dikit lagi Bu Bassnya Wow Wow keren banget Oke sih mantap ya Karena memang kalau karakter suara perempuan Tidak boleh terlalu bass ya Bu ya Nanti kalau terlalu bass Agak ngeri Bu gitu Ibu jadi berubah genre Nah betul Patir begitu ya Bukut-bukut gitu kan Saya kaget Pake kerudung suara jadi laki-laki Oke simp Terima kasih ya Bu Ina mantap Bu Reni Bu Reni boleh coba Bu Reni lagi di hutan Bisa lalu asa Dilepas gitu ya Latihan soalnya Saya coba deh Mas coba nih Yang up ya Wow keren banget Nasik Yang middle nya Wow Keren banget Oke Yang deep Yang deep nya Wow Keren banget Masih Mantap Bu Rina ya Ini keren Bu Rina Terlihat sekali perbedaan tebelnya gitu ya Mantap Terima kasih Bu Reni ya Bu Reni Bu Reni kayaknya guru vokal ya Bu ya Saya guru IPA Oh guru IPA Ini bagus suaranya Keren Terima kasih Terima kasih ya Bu Reni ya Terima kasih Oke Ada Ibu Salmi di Cimahi selanjutnya Mau gak boleh Bu Dicoba Apa maksimum lima hari? Tenor Cicil Silahkan Bu Salmi Dicoba Boleh diaktifkan Mikrofonnya Bu Salmi Wow keren Keren apa Bu? Keren banget Ketinggalan Wow keren banget ya Coba Bu Sekali lagi Bu Wow keren Oke Lanjut Bu Yang middle Yang middle Wow keren Oke Yang deep Yang deep Bu Agak Agak gebasin dikit Wow Keren Mantap Oke Siap Bu Terima kasih ya Bu ya Ibu akan dipotongin Kalau yang lain ada Wow keren banget Kalau Ibu Wow keren Siap Terima kasih Ibu Salmi sudah mencoba Tapi Ibu sudah mau paham Bagaimana Mengatur tune suaranya Seperti itu Oke Ini ada SNSV Wah Kalau SNSD Itu grup K-pop Di Korea Kalau SNSV Ini apa? Boleh Tadi salah pencet itu Kang Pekra ini Oh Pekra ini Benar ini dengan Ibu siapa Bu? Itu tulisan Asus Di balik Oh iya benar Saya Eka dari Saya Eka dari Malang ini Oh dari Malang Ya Malang Jawa Timur Dengan ibu siapa Mohon maaf Eka Ibu Eka Ibu Eka di Jawa Timur Boleh dicoba Bu Eka Wow keren banget Wow keren banget Wow keren banget Wih Agak Yang deepnya coba sekali lagi Bu Wow keren banget Waduh Pak Iko langsung merinding nih Oke Bu Coba lagi yang up Bu Wow keren banget Wow keren banget Yang middle Wow keren banget Yang deep Yang deep Wow keren banget Aduh agak medesah ya Oke Yang deep aja ya Oke Wow keren banget Siap Mantap Ini kesimakannya yang Siap Bu Eka ya Oke terima kasih Bu Eka Sudah mencoba Sudah faham gitu ya Wow keren banget Kalau bapak-bapak Agak dimacoin ya Wow keren banget Yang deepnya Dimacoin gitu ya Kenapa Bu Iis Ih Bu Iis belum nyoba lagi ya Bu Iis Komalasari Asli dari mana Bu Iis Asli dari Bandung Jawa Barat Oke Selanjutnya adalah Ibu Soekarnia Nengsi SPT Boleh Ibu Soekarnia Oke Ibu akan mencari Ancang-ancang tempat yang aman Yang tune up Ini lagi di sekolah Pak Oke boleh Bu Dimeriakan suaranya Biar menggetarkan sekolah Yang tune up ya Pak Tune up Wow keren banget Asik Mantap Bu Yang middle Bu Yang middle Bu Wow keren banget Oke Yang deep Yang deep Bu Yang deep Wow keren banget Asik Mantap Bu Soekarnia Makasih Ibu kayaknya menjauh dulu Supaya tidak Mengganggu Pergi bahan disana ya Bu Ya Jadi lagi-lagi Ada yang ngerumpi Ternyata di sekolah ya Oke Terima kasih Bu Soekarnia Mantap Sudah mulai Nah sekarang ada Pak Iko Waduh Pak Iko Adanya Pak Nana Adanya Pak Nana Silahkan Pak Iko Oke baik Terima kasih Langsung saja Pak Langsung saja Pak Oke Wow keren banget Wah sih Mantap Yang middle Yang middle Pak Wow keren banget Oke kebalik Pak nampaknya Itu yang up Yang middle agak dibasin dikit Pak Wow keren banget Wah gitu Sekarang yang deep Yang deep ini maco banget Suara Pak Iko Wow keren banget Wah sih Mantap ya Ngebas Pak Iko itu asli dari mana Pak Saya Flores Tapi sekarang di Papua Oh dari Papua Aksennya khas banget Tapi suaranya bagus nih Suara-suara orang Papua tuh Jangan ditanya Keren-keren Ya Terima kasih Pak Iko Mantap Keren banget Terima kasih Keren banget Pak Iko ya Pak Iko Segu Ya Dari Papua Luar biasa Mantap ya Terima kasih ada Ibu Asti Makasih Pak Iko ya Mantap suaranya nih Ya mantap Silahkan Ibu Asti Bukan intonasi Tapi tune suara Wow keren Oke Wow keren Wow keren banget Wow keren banget Wow keren banget Jadi yang upnya itu Agak sedikit cheers up Wow keren banget Yang middle Wow keren banget Yang deep Wow keren banget Coba Bu Asti sekali lagi dong Coba ini ya Wow keren banget Wow itu khas banget Ibu-ibu guru ya Oke Ibu Sekarang yang middle Iya Wow keren banget Oke yang deep Yang deep Bu Wow keren Bahasnya ditambahin Bu bukan intonasi yang berubah Bahasnya ditambahin Agak-agak digedain dikit Oh gitu-gitu Wow keren Oke Siap Oke Sudah tercapai Ibu Sudah tercapai ya Bentuk intonasi Tuan suaranya udah bagus Thank you Bu Asti ya Oke Ini masih banyak yang mau nyoba ya Boleh Kita coba dulu Biar sama-sama Akhirnya jadi paham gitu Kita akan coba Satu orang-satu orang ya Tapi tidak semua Nanti kita akan coba yang lain Ada Pak Sugito SPD Terima kasih ya Bu Asti ya Pas Sugito Iya kan Oke Dicoba Pak Oke yang inton ya Wow keren banget Asik Middle Pak Kasih yang middle Pak Wow keren Oke Bangetnya mana Pak Pulang ya Iya Wow keren banget Oke Yang deepnya Pak Yang deepnya Pak Wow keren banget Asik Lantap ya Terima kasih Pak Sugito Udah bagus Ya udah paham Ya Sekarang ada Bu Irma Bu Irma Silahkan passwordnya Luak White Coffee Iya Pak Terima kasih Ya Silahkan Mencoba ya Pak ya Boleh silahkan Udah bisa Ya Rahman Rahim Amin Wow keren banget Asik Lanjut Wow keren banget Oke Wow keren banget Sip Yang middlenya agak dibahasin dikit Bu Agak ada gede-gede dikit Wow keren banget Oke sekarang yang deep tambahin tambah gede dikit Wow keren banget Oke sip Ya mantap Bu Irma Sudah tercapai Insya Allah Terima kasih Ada Wa Ode Afrida Silahkan Dicoba Mumpung jaringan udah stabil Silahkan Wow keren banget Oke mantap Yang middle Keren banget Oke Yang deep Yang deep Wow keren banget Siap Mantap Wow keren tadi asal dari mana Dari Buton Pak Sulawesi Tenggara Oke dari Sulawesi Tenggara Luar biasa Ini Produk-produk suara-suara yang bagus di sana Terima kasih ya Sudah tercapai Oke sip Ini ada dua lagi Kita akan geber Ada M. Futuhwangsa Silahkan Halo 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 Aduh Ya coba ya Boleh Boleh mas Lagi mukul-mukul apa mas di sana mas Ya Lagi mukul-mukul apa Oh ini ada yang kerja kebutuhan di sekolah Oh di sekolah Boleh Pak silahkan dicoba Wow keren banget Sik Mantap Yang middle Yang middle Wow keren banget Yang deep Yang deep Wow keren banget Oke Wow keren banget Sip Mantap Ya Pak Futuhwangsa Dari mana Pak Ya Dari mana asalnya Dari Sukabumi Pelabuhan Ratu Pak Oh pantesan Sukabumi Saya kemarin habis dari sana Pelabuhan Ratu ya Siap Luar biasa Empat jam perjalanan Dari Bandung Iya Jauh banget Jauh banget Terima kasih ya Ya sama-sama Pak Futuh dari Sukabumi Sekarang ada Adinda Silahkan Ibu Adinda Halo Ibu Adinda Halo Ibu Adinda Oh nampaknya sedang Gangguan Tadi Ibu Irma udah Ibu Adinda Tadi ada yang turun lagi Rai Sane ya Oke Kalau tidak ada kita akan skip dulu Kalau misalnya ada nanti Langsung ngobrol aja ya Bu Adinda ya Oke Nah selanjutnya adalah Itu adalah bagaimana cara melatih Tung suara Pertanyaannya adalah Untuk apa Kebagian fungsinya Ini kalau misalkan melihat Konteksnya sedang dalam Aktivitas public speaking Kita mungkin Harus Tidak tau Atau harus memberikan sambutan Kalau dalam konteksnya Public speaking seperti itu Tung suara ini untuk Meningkatkan Antusias Para audiensnya Bapak Ibu semua Apa kabar? Nah gitu Itu kalau yang middle Kalau yang up Ini bisa dipakai untuk Anak-anak ya Anak-anak semuanya Apa kabar? Pasti jawaban itu Akan meriah Baik 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 Gitu Kalau Kalau ibu-ibu Dikasih yang agak middle Saya senang sekali Tentunya pada kesempatan hari ini Bisa hadir dihadapan Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu semuanya Apa kabar? Tuh Mereka akan merespon Kabar baik Wuduh Kabar baik Gitu ya Lagi yang PNS kali ya Gaji 13 udah cair Gitu kan Tunda Tunda Oke Kemudian yang deep Yang deep ini Biasanya dipakai Untuk acara-acara yang formal Kalau misalkan Konteksnya adalah Ngemsi Kalau MC acara hiburan Maka pakai tune yang up Gitu Tune yang up Gitu Kayak ngemsi Bapak Ibu semuanya Apa kabar? Yang jomblo disini Mana suaranya? Gak apa Gak apa Biasanya kalau misalkan Siswa-siswi SMK Atau SMA Yang udah mulai puber Yang jomblo Mana suaranya? Itu pasti meriah Bapak Ibu saja Gitu kan Saya jomblo Gitu Itu untuk Menarik atau Meningkatkan Antusias Gitu lah Bu Ya Nah kalau misalkan Ngemsi acaranya Orang tua murid Ini pakai yang middle Yang membedakan acara itu Biasanya didiksi Atau pemilihan kata Baik semua Bapak Ibu Akang tetes sekalian Apa kabar? Nah dikasih yang middle Kalau yang dip Biasanya dipakai Untuk acara-acara Yang formal Misalkan Entah acara kenegaraan Atau mungkin acara sekolah Yang akhirnya menghadirkan Wali kota Atau menghadirkan Bupati Atau menghadirkan gubernur Tiba-tiba Ibu yang akhirnya Jadi sasaran Untuk jadi MC Karena Ibu dinilai Kepeten Suaranya bagus Atau cantik Jadi Bagi Bapak Ibu Guru Yang punya Wajah good looking Biasanya selalu Dihadapkan Di depan orang Gitu Bu Gitu Jadi buat Bapak Ibu Yang Rajin perawatan Wajahnya good looking Biasanya Apa Jadi punya tanggung jawab Resiko yang Dimana harus selalu Tampil di depan Gitu Nah kalau di acara-acara Yang formal Biasanya Tun suar yang deep Ini yang dipakai Contoh misalkan Konteks acaranya Adalah acara formal Baik Bapak Ibu Dan juga Hadirin yang Kami hormati Sesaat lagi Acara akan Segera dimulai Untuk itu Kami persilahkan juga Untuk Bapak dan juga Ibu Untuk bisa sama-sama Mengisi tempat Yang kosong Terlebih dahulu Kami ucapkan Terima kasih Dan selamat datang Yang terhormat Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil STMUD Yang kami hormati Wali Kota Bandung Enggak Yang kami hormati Enggak gitu Karena disesuaikan Dengan tun suaranya Nah makanya Tun suara itu Akhirnya Tadi adalah sebuah Timber suara Atau sebuah warna Fokal yang itu Disesuaikan Dengan konteks Acaranya Nah mudah-mudahan Ibu bisa menambah Referensi Bapak Ibu ya Ini berkaitan dengan Tone suara Kenapa Public speaking Berbicara ini Karena ini yang Menjadi sebuah Basic Bapak Ibu Saya yakin Kalau Aktivitas Bapak Ibu Berbicara Pede dan tidak Pede Itu sudah menjadi Makanan Keseharian Bapak Ibu Guru sekalian Tapi ternyata Ini yang menjadi Sebuah fundamental Dalam proses Mendelivery pesan Kepada audiensnya Ada hal-hal Yang ternyata Ini tuh Ngaruh banget Gitu Kalau kata Profesor Albert Meherabian 38% Orang bisa terpengaruh Contoh Misalkan ketika Mau acara Konsepnya formal Aja Dimulai aja Sudah kayak gini Gitu di greetingnya aja Baik Bapak Ibu Dan juga Hadirin Yang kami hormati Kami persilahkan Untuk Bapak Dan juga Untuk Ibu Memasuki ruangan Karena sesaat lagi Acara akan Segera dimulai Itu aja Udah bikin Suasananya Udah langsung Hidmah Padahal belum Opening gitu Hanya greeting Saja gitu Gitu Nah betul Contoh Middle Biasanya di bandara Betul Itu yang biasa Dicoba Middle Karena biasanya Middle ini Fungsinya adalah Untuk berbagai kalangan Mau ada yang Anak muda Ada yang dewasa Dan sebagainya Itu yang paling Sangat aman Itu di middle Bapak Ibu Dan juga Hadirin yang kami Hormati Sesaat lagi Acara akan Segera dimulai Nah Gitu Jadi itu ya Bapak Ibu ya Fungsi Kenapa Akhirnya kita Perlu memahami Dan aware Dan ngeh Terhadap Tuan suara ini Ternyata kegunaannya itu Banyak 38% Pengaruhnya Gitu loh Bapak Ibu Gitu ya Oke Selanjutnya adalah Emphasize Atau emphasis Ini adalah Penekanan di kata-kata Tertentu Tujuannya Bapak Ibu Ini adalah untuk Meningkatkan Atensi Gitu Bapak Ibu Bapak Ibu semuanya Apa kabar Ketika pakai Emphasize Bapak Ibu semuanya Apa kabar Itu kayak Manggilnya itu Hati kita tuh Kayak Tertaut Gitu loh Gitu Maka di Emphasize ini Itu bisa dilatih Dengan cara Nah Dengan cara apa Kita misalkan Pasang di salah satu Kata untuk Menggunakan Emphasize Atau penekanan Atau stressing Karena ini perlu dilatih Karena kalau gak dilatih Memang akhirnya Jadi Lost aja Kita paham Tapi kalau gak dicoba Bingung Karena berbicara Public speaking itu Kayak Bicara Belajar berenang Bapak Ibu Itu kalau Bapak Ibu belajar renang Cuman teorinya saja Apa yang akan dirasakan Ya Bapak Ibu akan Ketika nyebur asli Bapak Ibu akan Tenggelam bersama Teori-teorinya Gitu Jadi kalau belajar Berenang itu harus nyebur Nah belajar public speaking Harus nyobain Salah satunya Kita akan berbicara Teknik-teknik aja Ini dulu ya Ibu ya Coba Ini kalau dilihat dari Satu kaki, dua kaki, tiga kaki, empat kaki, lima kaki, enam kaki Tujuh kaki, delapan kaki, sembilan kaki, sepuluh kaki Kalau dikasih emphasize Misalkan saya akan kasih emphasize-nya di sembilan sama sepuluh Jadi kayak gini Satu kaki, dua kaki, tiga kaki, empat kaki, lima kaki, enam kaki, tujuh kaki, delapan kaki, sembilan kaki, sepuluh kaki Beda gak Bu? Udah ya? Nah sekarang Ada yang mau nyoba gak Bu? Dua orang aja dulu Sebagai contoh Yang belum boleh? Contohin lagi kan? Contohin lagi? Boleh Ya saya contohin lagi Kita akan pasang emphasize-nya itu di empat dan lima Gitu ya Satu kaki, dua kaki, tiga kaki, empat kaki, lima kaki, enam kaki, tujuh kaki, delapan kaki, sembilan kaki, sepuluh kaki Saya akan cobain Kasih emphasize-nya di enam dan tujuh Jadi kayak gini Satu kaki, dua kaki, tiga kaki, empat kaki, lima kaki, enam kaki, tujuh kaki, delapan kaki, sembilan kaki, sepuluh kaki Gimana Pak? Aman? Aman dong Ya, aman Bu Iis mau nyoba gak Ibu Iis? Mana Bu Iis nih? Bu Iis mau nyoba Oh, Bu Salmi nyoba Boleh, silahkan Bu Salmi Saya akan perlihatkan kembali nih Bu Salmi Nah, Bu Salmi silahkan Dicoba dikasih Empatisinya atau kasih penekanannya Di 8 Sama 9, silahkan Jadi Allah tidak usah makan sayurnya Satu kaki, dua kaki, tiga kaki, empat kaki, lima kaki, enam kaki, tujuh kaki, delapan kaki, sembilan kaki, sepuluh kaki Oke, mantap Bu Salmi, bagus Selanjutnya, silahkan ada yang mau nyoba Saya mau hadir Oke Kang Dede, Kang Dede Boleh Kang Dede Bu Yani, Bu Yani Bu Yani Rahmawati, silahkan Iya Oke, Bu Yani, silahkan Penekanannya di yang mana tadi Asik, mantap Itu yang saya tunggu Berarti Ibu menanti Paham ya Bu, silahkan dikasih penekanan Di delapan dan sepuluh Satu kaki, dua kaki, tiga kaki, empat kaki, lima kaki, enam kaki, tujuh kaki, delapan kaki, sembilan kaki, sepuluh kaki Oke, mantap Oke, mantap Bu Yani, terima kasih ya Bu Mantap Oke, selanjutnya ada siapa lagi Kang Dede? Saya Kang Saya mau Boleh Boleh, silahkan dicoba Penekanannya di mana Kang? Nah, penekanannya Coba di tiga dan lima Baik, 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 baik Nah, tiga dan lima Coba Ya, bismillah Satu kaki, dua kaki, tiga kaki, empat kaki, lima kaki, enam kaki, tujuh kaki, delapan kaki, sembilan kaki, sepuluh kaki Oke, mantap Sip ya Good, good Selanjutnya, siapa? Silahkan Saya mau Kang Boleh Saya, Kang Kang Dede, Kang Dede Silahkan, siapa? Saya mau Mbak, Raisen, Raisen, siapa? Bu Irma atau siapa? Saya, Pak Bu Irma, Bu Irma Oh, Bu Irma dulu Oke, Bu Irma, silahkan Ibu Nur, ditahan dulu Ibu Nur Iya, siap Oke Kak Alan, suara Irma, kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran Bagus, bagus Oke, siap ya Pendekatan katanya di dua dan lima Satu kaki, dua kaki, tiga kaki, empat kaki, lima kaki, enam kaki, tujuh kaki, lapan kaki, sembilan kaki, sepuluh kaki Oke, good Mantap Oke, siap Selanjutnya Ada siapa lagi? Kang Dede Silahkan, siapa yang mau Ibu? Bapak Ada yang Raisen juga Bapak Nur Siapa ini? Siapa? Boleh M M Futuh ada M Futuh, wangsa Futuh wangsa Itu yang tadi ya? Silahkan Bapak Pak Futuh Yang tadi Oh yang tadi Mbak Nur sudah siap Mbak Nur? Siap Pak Oh iya silahkan Mbak Mbak Nur sudah siap Siap Mbak Nur Penekanan katanya Mbak Nur ada di enam dan tujuh Enam dan tujuh Satu kaki, dua kaki, tiga kaki, empat kaki, lima kaki, enam kaki, tujuh kaki, delapan kaki, sembilan kaki, sepuluh kaki Oke, diulangi, dikasih penekanan Enam dan tujuh ya? Enam kaki, tujuh kaki, delapan kaki, sembilan kaki, satu kaki, dua kaki, satu kaki, dua kaki, tiga kaki, empat kaki, lima kaki, enam kaki, tujuh kaki, delapan kaki, sembilan kaki, sepuluh kaki Tujuhnya kelewat Oh tujuhnya ya Sekali lagi kamu boleh Boleh Delapan dan sembilan sekarang Delapan dan sembilan Satu kaki, dua kaki, tiga kaki, empat kaki, lima kaki, enam kaki, tujuh kaki, delapan kaki, sembilan kaki, sepuluh kaki Oke, good Terima kasih Bagus, terima kasih Selanjutnya Ada siapa lagi mau coba? Kang Dede boleh silahkan Kang Dede dicek-dicek ada siapa lagi Silahkan, silahkan Siapa ya coba? Ibu Bapak? Bu Nur Eh, barusan udah ya Bu Nur ya Saya coba Bu Iis Bu Iis, semangat Bu Iis, silahkan Simahi Satu kaki, dua kaki Bentar, belum Bu Penekanannya dimana ya Kang? Nah dulu Bu Iis Semangat sekali Ini mulai Pak Siap Bu Iis Penekanannya Bu Iis Penekanannya 9 dan 10 Gimana Pak? Sampai 10 9 dan 10 Gimana? Penekanannya 9 kaki 10 kaki Gitu Dari Dihitung dari satu Satu kaki, dua kaki, tiga kaki, empat kaki Tapas di 9 dan 10 Dikasih Bentar Pak Biar tidak berisik Satu kaki Dua kaki Tiga kaki Empat kaki Lima kaki Kirain gak Pak Tujuh kaki Belapan kaki Sembilan kaki Sepuluh kaki Wah lu biasa Bukan sih Bu ya Itu teranekan dan ngegas Bu Orang di sebelahnya Langsung kaget ya Jadi ada efek boom Beberapa hal yang memang ada Ada kata-kata yang memang bisa kita up gitu Jadi Bapak Ibu Nah itu tuh Gain attention namanya Itu langsung orang Jadi gimana gimana apa Gitu Jadi ada beberapa Ngasih efek kejut Di dalam Proses komunikasi Ini audiensnya Kalau udah mulai meleng 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 Lihat jam terus Ini udah tau nih Udah mulai mau resah dan mau udahan gitu kan Ada sesekali Bisa dengan namanya teknik The power of silence Ada yang kita ngasih efek kejut Dikasih intonasi Dan persisnya Jadi justru Bapak Ibu Wah justru apa nih Gitu ya Dikasih efek kejut Itu bisa naikin Gain attention lagi Tapi Nanti-nanti saya akan share teknik Ini apa namanya Secara visualnya seperti apa Boleh Kang Dede ada siapa lagi Yang masih mau coba Saya mau Kak Mau dong coba Silahkan Kang Dede dipilih Setiap sakit Pasti ada tujuan Siapa silahkan Saya Kak Ya namanya siapa maaf Nggak Ini nih Adinda Adinda Oke silahkan Adinda Ini yang sempat viral ya kemarin Adinda jangan marah Marah Oke Kemakanan di Silahkan Siap Ibu Adinda Emphasisnya Saya akan pilihkan Di nomor 1 Dan 7 Oke Satu kaki Dua kaki Tiga kaki Empat kaki Lima kaki Enam kaki Tujuh kaki Delapan kaki Sembilan kaki Sepuluh kaki Oke Coba-coba sekali lagi Emphasisnya Di 5 dan 8 5 dan 8 Satu kaki Dua kaki Tiga kaki Empat kaki Lima kaki Enam kaki Tujuh kaki Delapan kaki Sembilan kaki Sepuluh kaki Mantap Kalau Mbak Adinda ini Ngejar di mana? Di Subang Oh Subang Ngejar apa? Fisika Oh ngejar fisika Oke Ngejar udah berapa lama? Baru 2 tahun sih Baru 2 tahun Ini langsung interview Dulunya saya Ini Dulunya saya Aktif di Salman Aktifnya Oh Aktif di Salman Oke Saya ntar dengar Suaranya Suaranya Fresh gitu Bagus suaranya Oke makasih kak Makasih ya Teteh Adinda Silahkan Oh ini Masih banyak Yang ini boleh Diatur kang dede Sambil saya cek Ya Betul 5% sih Oke Kang dede Dua lagi Dua lagi Boleh lah Dua lagi ya Oke oke Silahkan Ibu Dua lagi Bapak Sudah Saya Silahkan Boleh Saya kan Alah kenapa ini letuknya Kenapa kak dede Ada sedikit Trouble nih Kalian kan dengan Ros Saya kan Silahkan Ibu Ibu Tadi ada Ada yang Raisen tuh Udah berapa ya Buneneng Buneneng silahkan Buneneng Nurhasana Iya Syukran Ayo Buneneng Buneneng Pendekanannya di Tiga dan delapan Bismillahirrahmanirrahim Tiga dan delapan ya Kang Betul Satu kaki Dua kaki Tiga kaki Empat kaki Lima kaki Enam kaki Tujuh kaki Delapan kaki Sembilan kaki Sepuluh kaki Mantap Bagus Buneneng Syukran Siap Mantap Silahkan Kang Dede Satu lagi ya Silahkan Terakhir Boleh coba Boleh coba Ini ada yang belum Yang belum nyoba tuh Ada Bu Ros Bu Tina Boleh coba Siapa yang berusaha ya Silahkan Dari Tina Agus Tina Oke Silahkan Ibu Penekanannya dimana Kang Bu Tina Silahkan Dicoba Penekanannya Di Empat dan Sepuluh Dimulai ya Kang ya Satu kaki Dua kaki Tiga kaki Empat kaki Lima kaki Enam kaki Tujuh kaki Delapan kaki Sembilan kaki Sepuluh kaki Oke Dikasih dikit penekanannya Bu Oke Oh ya kurang ya Oke Kurang Empat dan delapan Empat delapan ya Satu kaki Dua kaki Tiga kaki Empat kaki Lima kaki Enam kaki Tujuh kaki Delapan kaki Sembilan kaki Sepuluh kaki Oke Sip ya Bagus terima kasih Untuk Sama-sama Bu Tina ya Wah Luar biasa Antusiasnya banyak sekali Bapak Ibu Guru yang Mau mencoba Mantap ya Tapi saya harus tanya dulu Durasinya Kang Dede nih Ada berapa lagi Tersisa Kitar Berapa menit lagi nih ya 20 menitan kali Oke 20 menitan Kita akan kejar dulu ya Bu ya Nanti materinya Akan di-share juga Kang Dede saya nampaknya Punya hutang materi Yang waktu itu Belum sempat di-share ya Iya Yang icebreaknya Berarti nanti saya akan Share dua Langsung materinya ya Nah Kita akan coba dulu Terima kasih Bapak Ibu Untuk atas atensinya Mau belajarnya Mantap Kita akan Next dulu Waktunya tinggal 20 menit lagi Tidak terasa ya Oke Nah Prof. Arput Mehrabian Bilang kalau Visual itu Gestur itu Bisa sampai 55% Loh Bapak Ibu Ini saking sangat Pengaruhnya Jadi kalau ingin Mempengaruhi orang Secara visual Secara body language Itu perlu dilakukan Karena ternyata apa Ternyata Pengaruhnya Sampai 55% Contoh ya Bu Ini contoh adalah Yang biasa Sering Penyiar radio Lakukan Bu Kan Penyiar radio Tidak terlihat Tapi lantas Apa yang membuatnya Akhirnya Si suaranya itu Bisa tergambar Di kepala Pendengarnya Apalagi Bapak Ibu Yang harus Berhadapan langsung Ngobrol langsung Ini seperti apa Saya akan kasih contoh Bagaimana pengaruhnya 55% ini Dengan kita Melakukan satu hal Tapi itu bisa terdengar Walaupun tanpa terlihat Yang maksud Visual disini adalah Ketika Bapak Ibu Berbicara Bahasa tubuhnya Digerakkan Dan itu akan Pengaruhnya Luar biasa Saya akan beri contoh Untuk Bapak Ibu Oke Saya akan kasih contoh Bapak Ibu Tinggal nanti Bisa Di Share Wah asik nih Di share gitu ya Di chat Oke Silahkan Siap-siap Di kolom chat Karena saya akan Tutup Kamera saya sendiri Ibu Bapak tinggal pilih Enak yang mana Nomor satu Atau nomor dua Oke Nomor satu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Senang sekali Tentunya pada hari ini Saya bisa hadir Di hadapan Bapak Ibu Sekalian Nomor satu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Senang sekali Saya bisa hadir Di hadapan Bapak Ibu Sekalian Dan kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Senang sekali saya hari ini bisa ada di hadapan Bapak Ibu sekalian Nomor dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pada kesempatan hari ini Saya ada bisa di hadapan Bapak Ibu sekalian Coba pilih yang nomor satu atau nomor dua Monggo silahkan dipilih Gitu Ada nomor satu, ada nomor dua Dua ah, nomor satu Ini ada Ibu Melinda Mana-mana Ibu Melinda Ibu Melinda mana suaranya Ada Ibu Melinda Mana Ibu Melinda Ibu Melinda Hadir Nampaknya Ibu Melinda sedang mencari tombol mikrofon Kalau tidak Ibu Melinda boleh deh Ibu Henny Karwati Ibu Henny Karwati Kalau dengar kata mikrofon saya jadi ingat acara mikrofon pelunas hutang Mikrofon pelunas hutang Ingat lagi dadanya ya Oke Sip Nah ini ada yang milih nomor satu dan nomor dua Nah ada nomor satu, nomor dua Saya akan kasih tau Yang nomor satu Yang saya lakukan adalah Saya nggak pakai senyum Ini kayak gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Sekalian Senang sekali saya bisa Ada di hadapan Bapak Ibu Yang kedua Saya menggunakan senyum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pada hari ini Saya ada di hadapan Bapak Ibu sekalian Ibu beda nggak kerasanya? Beda nggak kerasanya? Beda Beda Ibu tadi Ibu tadi sempat dibocorin gitu ya Di chat udah ada yang bilang Itu namanya teknik apa? Smiling voice Jadi senyum itu ternyata ngaruh Itu kayak sopan banget gitu ya Si omongannya itu masuk ke telinga gitu Ketika kita senyum gitu Itu menggunakan namanya teknik smiling voice Itu yang pada digunakan oleh penyiar-penyiar radio Agar apa? Agar betul tadi ada yang komen Suaranya itu Suaranya itu agar terlihat atau terasa Terasa apa? Terasa akrab Terasa ringan Terasa santun gitu Kalau kata Boriska Yang senyum lebih enak ke hati Uh emang iya Udah mah ya Bapak Ibu gurunya tuh perawatan Cantik Bersih Wangi Terus senyum Setiap hari Itu tuh satu hal yang akan sangat diingat oleh murid-murid Apalagi suka ada ibu guru Ibu guru saya ingat Betul waktu itu Ingat Sampai ingat namanya Ibu Dedeh Faridah Guru SMP saya Itu tuh Ibu guru yang paling necis gitu Setiap harinya Setiap harinya kalau paginya Pak tuh senyum Udah cantik Wangi Terus Pakai itu selalu Kalau kacamatanya ungu Bajunya ungu Sepatunya ungu Cincinnya warna ungu Itu jadi kayak Matching banget gitu loh Tapi itu yang jadi teringat gitu Si ibu necis gitu Apa-apa Jadi Biasanya ibu guru yang cantik Selalu diingat Jadi Pada dasarnya semua ibu Itu cantik Tinggal nanti Tambah Aksesoris Untuk supaya mungkin Tidak terlalu polos Tentu ada teknik groomingnya Kemudian wangi Ketika ibu senyum Itu satu hal yang Wah ternyata Kenapa Akhirnya senyum itu Bisa menghasilkan Resonansi suara Yang Lebih sopan Yang lebih akrab Yang lebih masuk ke hati Kenapa Ternyata kalau di ilmu Neuroscience Bapak ibu Wah ternyata ketika kita senyum Wah kita senyum nih Bapak ibu Otak itu merespon Adalah sesuatu hal Yang membahagiakan Maka secara tidak langsung Hormon endorfin Hormon kebahagiaan Yang di otak kita Itu terespon Kenapa Bapak ibu Kalau cerita sesuatu hal Yang bodor gitu Yang jokes Yang Yang Apa namanya Bikin ketawa Kemudian kita ketawa Setelahnya itu Perasaannya feel free Karena endorfin Merespon itu Otak itu merespon Akhirnya dikeluarkanlah Si cairan endorfin Cairan-cairan kebahagiaan Yang ada di Hormon-hormon yang Dikeluarkan Di otak kita Namanya hormon endorfin Nah ketika senyum Itu menghasilkan Hormon endorfin Yang membuat kita jadi Feeling kita jadi oke Dan ternyata ketika disuarakan Itu tuh nular Itu tuh nular Kesuaranya Hingga akhirnya sampai Makanya Sesuatu hal yang mudah dimengerti Maka itu akan sampai di telinga Dan di pikiran orang-orang Dimengerti orang-orang Tapi sesuatu hal yang disampaikan Oleh hati Pakai senyum Senyum tuh dari hati bu Karena kalau misalkan Lagi banyak hutang Lagi banyak masalah Coba ibu senyum Coba ibu senyum Susah lah bu Mungkin kalau dipaksa ya Lagi ada masalah Lagi mungkin kesal dengan teman Coba senyum Berat gitu Tapi kalau ibu Itu semuanya jadi relax lagi gitu Makanya ada sebuah ungkapan Ternyata pura-pura bahagia itu Direspon oleh otak Bisa bikin Bahagia beneran Makanya ada istilah Senyumin aja Sobuk ungkapan yang Nampaknya mudah Untuk diungkapkan Tapi susah untuk dilakukan gitu Ada masalah senyumin aja Boboran Masalah peningin ada gitu Ketika bapak ibu bisa senyum Maka otak meresponnya adalah Dengan suatu hal kebahagiaan Hormon endorfinnya dikeluarkan Maka ketika bapak ibu Mampu untuk menyapa Murid-murid ini tiap pagi Menyapa Orang tua murid tiap pagi Dengan senyuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu apa kabar Little fake Big effect Kecil Tapi dampaknya besar Senyum itu Bikin ibu jadi relax Bikin orang lain mendengarnya lebih bahagia Lebih senang Lebih santun Kayaknya suara masuk ke telinga Ibu pakai perkuat Pakai body language Agar apa Agar orang yang melihat itu bisa lebih efektif Maka bapak ibu Ketika berbicara Tentang dunia public speaking Ada tiga hal tadi yang diungkapkan oleh Profesor Abud Mehrabian Bagaimana akhirnya supaya lebih Maksimal Dalam proses menyampaikan Satu pesan ide gagasan Agar membuat audiensnya faham dan mengerti Maka Profesor Abud Mehrabian Di bukunya Salim Mengatakan Gunakanlah kata-kata yang mudah dimengerti Oleh audiensnya Kalaupun ada istilah ilmiah Maka dijelaskan pengertiannya Gunakanlah vokal yang disesuaikan Pengen antusias audiensnya Maka kita dulu yang antusias 38% terpengaruhnya Maka kalau ingin maksimal Gunakanlah secara visual Body language Bahasa tubuhnya Digunakan Smiling voice-nya dipakai Maka Insya Allah bapak ibu akan Mendapatkan sebuah hasil Yang itu akan sangat mudah diterima Oleh audiensnya Difahami oleh audiensnya Nyaman didengarkan oleh audiensnya Jadi Itu dari segi Yang namanya adalah Vokal Kemudian verbal Dan secara visual Nanti Kalau konteksnya adalah dalam Bapak ibu presentasi kepada orang tua murid Nanti kita akan bahas juga Biasanya ini paling standar adalah Seperti ini Bapak ibu Biasanya kalau ketemu orang tua murid Akhirnya baru pada tahu Oh ternyata ini Wali kelasnya Oh ternyata ini Apa Gurunya Bisa dengan yang standar Mungkin Bapak ibu sudah punya Strategi masing-masing Ini hanya sekalian referensi saja Bapak ibu mudah-mudahan bisa menambah referensi Bisa dengan salam sapa Kemudian apresiasi Dan perkenalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamu ucapkan terima kasih tentunya untuk Bapak ibu Yang sudah meluangkan waktunya Bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini Perkenalkan Bapak ibu Nama saya Alan Albana Saya wali kelas Kelas Atau saya guru Blah-blah-blah Atau saya adalah kesiswaan Sekolah Blah-blah-blah Nama saya Siapa Karena Setiap orang tua murid yang baru hadir Mungkin bisa jadi belum tahu Siapa sih ibunya Atau sering dengar namanya Oh ibu I Oh ibu Eneng Oh ibu Fitri Gitu Tapi gak tahu yang mana wajahnya Akhirnya memperlihatkan Dan ibu kasih senyuman Wah itu tuh akan sangat terngiang gitu loh Sangat terkenang Gitu Kemudian selanjutnya apa Bisa disampaikan Why-nya atau tujuan Gitu Kenapa audits itu perlu mendengarkan Jadi pada kesempatan hari ini Bapak ibu Kenapa kami mengundang Bapak ibu sekalian Ada hal-hal yang perlu kami sampaikan Baru apa Gitu Akhirnya Kenapa diundang Kan itu Selanjutnya adalah Kalau misalkan menggunakan slide presentasi Ya slide presentasi dan sebagainya Nanti dibikin Dijadikan lebih mudah Mungkin Bapak ibu sering Ya Ada juga gain attention Ini sebenarnya Kalau Bapak ibu berani melakukan hal ini Ini menjadi sebuah kesan yang sangat luar biasa Bapak ibu Ya Sangat luar biasa Contoh misalkan seperti ini Ini adalah gain attention Gain attention itu Adalah bagaimana ngebuat Grab gitu ya Audiens itu dengan sangat luar biasa Bisa dengan pertanyaan Bisa dengan pantun Bisa dengan ice breaking Kebayang gak bu Di awal perjumpaan Bapak ibu dengan orang tua murid Tiba-tiba ibu Setelah melakukan tadi Opening Kemudian Menyampaikan why-nya Ibu Gain attention Merebut perhatian audiensnya Seperti apa Ibu tiba-tiba bikin pantun Bapak ibu Kalau Sebelum saya menyampaikan Hal-hal informasi yang Nanti kita akan sampaikan Saya mewakili kepala sekolah Dan blablabla Nah saya akan Pantun terlebih dahulu Tapi Bapak ibu Respon dengan cake Itu hal yang sangat luar biasa Sedikit sih memang Tapi itu Bisa jadi Bikin relax Buah pepaya Buah kedong-dong Jawab Bapak ibu Cake Buah kedong-dong Ditambah buah mangga Cake Itulah bahan-bahan rujak Cake Bapak ibu tentunya senang sekali Pada kesempatan hari ini Saya bisa Ada di hadapan Bapak ibu sekalian Luar biasa Baru hari ini Saya bisa menyapa Bapak ibu sekalian Nah ini dia Hal yang ingin Kami sampaikan Untuk Bapak Dan juga ibu sekalian Itu dibikin yang tadinya Suasana Rapat Orang tua murid Itu terkesan seperti Kesannya itu Formal Kaku Gitu ya Padahal kalau dibikin Relax pun juga Gak masalah Karena bukan acara pejabat juga Kalau acara pejabat Ada protab Namanya Jadi ada Di protokoler itu Sesuai dengan peraturan Yang ada Ketika ada presiden Maka akan disesuaikan lagi Peraturan itu Maka itu tidak bisa Diganggu-gugat Tapi kalau acara sekolah Bapak ibu bisa Kriat sendiri Gitu Gitu Jadi dibikin santai Dibikin relax Itu sangat sekali Tapi tetap hidmah Gitu Tapi tetap dalam Esensinya yang tepat Gitu Jadi bisa dibikin itu Jadi Bapak ibu Boleh kasih pantun dulu aja Bu Jadi supaya Orang tua murid yang datang Dengan capeknya Dengan segala aktivitas Kesibukannya Menyempatkan waktunya Untuk anaknya Dibikin relax Dibikin nyaman Karena ada sebuah ungkapan Kesan pertama Begitu menggoda Selanjutnya Terserah Anda Bisa kalau kesan Di pertamanya Udah relax Udah santai Kesananya Mereka akan lebih relax Akan lebih santai Gitu Nah nanti Dikasilah sebuah Slide presentasi Yang tidak terlalu banyak Teks Karena Namanya juga PowerPoint Bukan power Word Kalau power word Itu memindahkan tulisan Tulisan Ke bahan presentasinya Jadi Uh Nulis Banyak Itu akan sangat melelahkan Barangkali Untuk Bapak ibu Yang masih menggunakan PowerPoint yang Sangat begitu banyak Digantilah Hanya cukup dengan Kata kunci Dan juga Poin-poin Ya kalau Mungkin Bapak ibu sadar Dari tadi Ini presentasi Selain saya Coba dilihat bu Cuma kata kunci Dan Ibu bapak Tidak melihat Kata-kata yang begitu Sangat banyak Ya mungkin seperti Ada di beberapa seminar Yang masih menempelkan Kata-kata Sangat begitu banyak Itu akan sangat Melelahkan bu Maka digantilah Presentasinya Dengan poin Gambar Dan kata kunci Ini akan lebih memudahkan Melihat orang itu Jadi lebih Fresh Gak capek Gak stress Gambar poin Dan kata kunci Kemudian Dikasilah sebuah penutup Kesimpulan Apresiasi Ucapkan terima kasih Dan kata bijak Contoh misalkan Kayak gini Bapak ibu Demikianlah Sebuah basic Komunikasi Dalam public speaking Yang bisa bapak Dan ibu guru Sekalian Perhatikan Saya yakin Bapak ibu guru Mungkin sudah sangat Terbiasa Melakukan hal ini Ataupun juga Mungkin sudah Pernah Mengikuti Sebuah seminar Webinar yang sama Mudah-mudahan Ini bisa menambah Referensi Atau bisa Jadi pengingat Kembali Untuk bapak ibu Sekalian Saya ucapkan Terima kasih banyak Juga untuk bapak ibu Guru sekalian Sangat luar biasa Menyempatkan Waktunya Pagi hari ini Untuk sama-sama Belajar dan upgrade Ilmu Artinya juga saya Ada di hadapan Orang-orang yang Tentunya terus Untuk slow upgrade Diri dan Belajar itu Membuat saya Sangat Antusias Dan terakhir Dari saya Bapak ibu Guru sekalian Bahwa Semua Guru-guru Yang Kreatif Yang dirindukan Oleh murid-muridnya Adalah guru-guru Yang membosankan Pada awalnya Semua Guru-guru profesional Pun juga pernah Amatir Pada masanya Jadi sekarang Mari kita sama-sama Menjadi guru Yang menyenangkan Agar bisa menjadi guru Yang dirindukan Oleh murid-muridnya Saya Alan Abana Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Itu contoh Closing Contoh Jadi contohnya itu Kasih kesimpulan Terlebih dahulu Terima kasih yang sudah hadir Kepada penyelenggara Terima kasih Terima kasih Untuk rumah aman Kemudian Kemudian kasih kata bijak Untuk menutup sebuah Presentasi Hingga akhirnya Memberikan sebuah Kesan Dan pesan Yang sangat Dalam Akhirnya Itu salah satu contoh Opening Nampaknya mungkin Kalau untuk mempraktekan Nanti saya Bisa kasih Slide presentasinya Bisa Bapak Ibu Coba untuk Praktekan Karena kalau untuk 149 orang Di sini Dikasih praktek Wah kita sampai Maghrib nih Bu Biasanya saya Kalau di Proses untuk Melatih orang Kurang lebih Dua hari Dua hari itu Full gitu Dari jam 7 pagi Sampai jam 5 sore Dari jam 7 pagi Sampai jam 5 sore Itu punya pesertanya Kalau acuannya Adalah sampai Bisa Memberikan kompetensi Berarti Memberikan waktu Tiap orangnya Jadi pesertanya Biasanya 10 sampai 15 orang Intensifnya Seperti itu Jadi kalau untuk 148 orang Saya hanya Memberikan sebuah Gambaran Role model Dan contoh Dan Nanti bisa Bapak Ibu Coba Mengulik-ulik Gitu Mempraktekan Saya yakin Orang-orang hebat Ibu Bapak Guru Hadirin semua di sini Nah Jadi kurang lebih Kerangka Berbicaranya Kerangka presentasinya Untuk orang tua murid Bapak Ibu Bisa coba Praktekan seperti ini Saya yakin Bapak Ibu Sudah punya polanya Masing-masing Tapi mudah-mudahan Ini bisa menambah Referensi untuk Bapak Ibu sekalian Jadi bisa dengan Opening terlebih dahulu Salam Sapa apresiasi Perkenalan Dikasih tahu Why-nya apa Kenapa sih Bapak Ibu Orang tua murid Semua harus mendengarkan Dikasih dulu Yang tujuan Poin Intinya Apa yang pentingnya Kasih get attention Rebut Perhatiannya Bisa pakai pertanyaan Pakai pantun Pakai icebreaking dulu Kemudian Sampaikanlah Gambar-gambar Atau pesan yang disampaikan Di selai itu Poin Gambar Dan kata kunci Poin Gambar Dan kata kunci Kemudian Ditutup dengan Sebuah kesimpulan Ucapkan terima kasih Dan kasih kata bijak Itu agar sebagai Menyimpan Sebuah pesan Yang Itu mendalam Diikat Atau dirangkum Dalam sebuah Kata bijak Atau kata motivasi Jadi Ini yang perlu mungkin Diperhatikan Yang kita sama-sama tahu Bahwa ketika nanti Akan paparan Kepada orang tua murid Atau mungkin Bapak Ibu Akhirnya harus juga Melaksanakan seminar-seminar Ada juga Harus menyampaikan Penyuluhan-penyuluhan Akan bisa Kenali audiensnya siapa Kuasai materinya Ijin D.I.W. Bukankah Maka Ibu Mada izin kemana Masih 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 Ibu Masih Ini seminar-nya masih Oke Kemudian Juga Bapak Ibu Sekalian Disusun poin-poin Pentingnya Persiapkan alat bantu Kalau habis ya Telepon biasa Siap Siap Nuhun ya Assalamualaikum Kemudian Dilanjutkan dengan Latihan-latihan Praktik-praktik Praktik-praktik Nanti bisa Menjadi Sebuah Referensi Untuk Bapak Ibu Sekalian Hingga akhirnya Demikianlah Yang bisa saya Sampaikan Kalau ada Masih ada Waktu Mau Didiskusikan Boleh Ini teringat terakhir Dari Love Wardo Emerson Seorang ahli Esa di Amerika Serikat Mengatakan bahwa Semua Pembicara besar Adalah Pembicara yang Buruk pada Awalnya Kalau masih Belajar Masih Pebeli Masih ada Salah-salah Gak Gak Jadi masalah Kita Habiskan Masa awal-awal Kita Agar Kita Bisa Jadi Lebih Profesional Saya Alan Albana Terima kasih Ini closing Beneran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Kembali Terima kasih Sangat Bermanfaat Sekali Buat Kami Terima kasih Kang Alan Albana Yang Sudah Menyampaikan Materi Public Speaking Yang Sangat Luar Biasa Pada Hari Bagaimana Ibu Bapak Seru Materinya Oh Serius 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 Terima kasih Banget Terima kasih Alhamdulillah Mau materi MC Atau Moderator Boleh Boleh, ingin menyampaikan sesuatu ke kakalan boleh nih Kenalan dan Kang Didi terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan Kita upgrade untuk menjadi lebih-lebih-lebih dan lebih baik lagi gitu ya Saya juga kebetulan juga guru dan juga sama tadi katanya teh Diana tadi ya Ada yang nyamar jadi MC, ya itu saya Karena saya juga seorang guru KTT yang pastinya ingin berkembang lagi Dan terima kasih kepada Kang Alan yang begitu tak terhingga Awal pertama saya bertemu Kang Alan itu di kuasa ya Kang ya di Hipapi Tapi terus dan seterusnya ketagihan-ketagihan karena saking bermanfaatnya gitu Kang Jadi pengen sekali sangat termotivasi sekali Kang Jadi semoga ilmu yang diberikan Kang Albana menjadi suatu keberkahan Amin Iya Untuk menambahkan ke semua guru hari ini bahwa kita sebagai seorang guru adalah paling mulia Yang pastinya kita harus dari hati dan ikhlas itu aja Amin Terima kasih Mbak Eka Wijaya Iya Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Terima kasih banyak Kang Lain kali kalau ada yang free-free jini Pengen sekali segera ikut-ikut-ikut dan ikut Untuk menjadi lebih baik lagi Boleh Insya Allah Terima kasih ya Iya terima kasih Wassalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Baikannya Waalaikumsalam Keren tapi tetap mau Maksudnya Ini Kang Alan Nanti Sesi pertanyaannya Jadi moderator dan MC Oh Moderator dan MC boleh Biar kita Beri request dengan Dede Terpunya keahlian lain gurunya Silahkan Kang Dede Barangkali ada yang mau bertanya silahkan Ibu Bapak Boleh raise hand Ada yang mau di sharingkan Boleh mari kita sharing Silahkan ini siapa Ibu Salmi silahkan Ibu Salmi langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih atas kesempatannya Tadi daging banget ya Nah dalam praktek misalnya kita kadang Grogi sehingga lupa ya materi Bagaimana mengatasinya Oke baik Jadi mengatasi ketiga Grogi Ini sebuah hal yang sangat lumrah Setiap orang itu akan merasakan Grogi Kalau saya akan menyampaikan terlebih dahulu Mindset mengenai sebuah Grogi Bapak Ibu Mbak Mas akan tetes sekalian Bahwa Grogi itu adalah sebuah anugrah Yang diberikan Allah SWT Kepada kita Kenapa Grogi menjadi sebuah anugrah Karena Grogi menjadi sebuah sinyal Untuk kita semua Biasanya ada hal-hal yang kadang membuat kita Grogi Pertama materinya belum dikuasai Yang kedua ada orang atau ada pejabat tinggi Di hadapan kita Ketiga di hadapan kita ada orang yang lebih ahli Kemudian keempat adalah persiapannya yang kurang Maka bermacam-macam penyebab terjadinya akan kegerogian Tapi itu menjadi sebuah sinyal Bahwa kita perlu persiapan Makanya ada sebuah ungkapan Dalam dunia ilmu komunikasi itu Prinsipnya Anda naik tanpa persiapan Anda turun tanpa penghormatan Nah kalau kita sudah kuasai semua Kita sudah persiapan semua Tapi ternyata tiba-tiba karena Grogi Blank Waduh Ini apa lagi yang harus saya sampaikan Nah Bapak Ibu sekalian Tidak sadar ya Kalau saya pun juga tadi menyampaikan materi Ada hal-hal yang kadang saya lupa Tapi apakah Bapak Ibu sekalian sadar? Tidak sadar kan? Kenapa coba sampai Bapak Ibu sekalian tidak sadar? Karena saya tidak mengungkapkannya Kalau saya mengungkapkannya Bapak Ibu pasti akan nge Maksudnya akan sadar Contoh adalah ketika Akhirnya saya sampaikan materi Contoh seperti ini Bapak Ibu ya Oke Contoh Ada beberapa hal yang ternyata tadi saya lupa gitu Nah ketika saya menyampaikan ada yang lupa Apa yang saya lakukan? Ini ada yang lupa Speed control nggak saya bahas Saya bocorkan ya Kemudian saya skip terlebih dahulu Gitu loh Bapak Ibu Saya skip aja dulu Kalau lupa Kalau ngeblank Bu Misalkan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 Nomor 2 nya lupa Lanjut aja dulu ke nomor 3 Bu Karena audiens tidak akan sadar Kadang yang membuat audiens sadar adalah Kita sendiri biasanya Nah kalau blank Otak jangan dipaksa Karena otak semakin dipaksa Maka akan semakin tidak keluar Contoh Ibu berusaha untuk inget sesuatu hal gitu Bu Nah ngomongnya ih Nah ngomongnya ih gitu Tambah susah Tapi ketika Ibu sholat Keinget semua gitu Nah maka Revasinya gini Bu Ketika ada satu hal yang kadang kita lupa blank Skip aja dulu Bu Materi aja selanjutnya Atau orang lain juga gak akan sadar Atau mungkin jadi pertanyaan Kenapa ya materi yang itu kok Ibu skip Gak apa-apa Bu Itu jadi sebuah daya tarik Orang-orang akan tambah bertanya-tanya Orang-orang akan tambah penasaran sama Ibu Eh kok di skip tapi kenapa ya Kan jadi akan terus nyimak Skip aja dulu Bu Setelah Ibu biasanya lanjut ke materi selanjutnya Ke materi selanjutnya Ibu nanti akan teringat kembali Nah balikin lagi aja ke belakang Gak jadi masalah Jadi itu adalah salah satu trik Bagaimana kita menghadapi situasi Kondisi di tengah presentasi Kemudian blank Apa yang kita lakukan Lewat aja dulu Gak jadi masalah kok Gitu Di skip aja dulu Biarkan orang lain bertanya-tanya dulu Itu akan jadi penasaran Nah ketika Ibu ingat Baru nanti Ibu langsung bahas lagi Karena takut nanti lupa lagi Mungkin kurang lebih seperti itu Bu Salmi mudah-mudahan bisa menambah referensi Terima kasih Iya terima kasih banget Iya Kang Alan Dan Ibu Bapak sekalian Karena ini waktunya sudah melebihi Dari batas Jamnya Ini sudah jam 11.10 ya Ibu Bapak Jadi barangkali untuk sesi tanya-jawab Cukup satu orang saja ya Ibu Bapak Oke nanti di lain kesempatan Boleh bisa langsung tanya Ke Kang Alan ya Boleh Tadi kan sudah di-share Kontaknya sudah di-share Ada IG, ada TikTok, ada Youtube Dan lain sebagainya ya Jadi barangkali Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan Atau didiskusi Nah barangkali bisa Supaya lebih puas Nanti Kang Alannya undang ke sekolah ya Ibu Nah itu lebih asik Karena gimana Kakak Bahwa Karena almarhum Ibu saya itu Seorang guru ya Dan ayah saya pun adalah seorang guru Saya hampir kebanyakan di keluarga guru Jadi saya kalau ketemu Bapak Ibu guru itu Kayak ketemu keluarga saya sendiri gitu Jadi Ada sebuah motivasi dalam diri saya Kenapa akhirnya saya mengambil jurusan S2 saya itu komunikasi pendidikan Karena saya ingin sharing dengan banyak guru gitu Agar bisa bertemu dengan guru-guru yang Akhirnya ketika sharing Ketika sudah mendapatkan ilmu Bisa menjadi guru-guru yang sangat dirindukan oleh murid-muridnya Itu sih cita-cita saya Kang Jadi sangat senang sekali Kalau saya bisa akhirnya mampir gitu ya Ke sekolah Bapak Ibu sekalian Kang Alan mulai bertanya Waktunya sudah habis Mohon maaf Baik Ibu Ini untuk link pendaftarannya saya share ya Link apa Link daftar hadir Link daftar hadirnya sudah Di share tadi di chat Ini saya share lagi Screen ya Mana Ibu Bapak yang belum Sempat tadi Belum sempat Mengisi daftar hadir Silahkan untuk mengisi daftar hadir Karena nanti Akan ada Dan juga Apa namanya Materinya Materinya yang akan di share Silahkan untuk mengisi Link daftar hadirnya Saya share di chat juga ya Silahkan diisi dulu Daftar link hadir Akan mendapat sertifikat ya Kang Dede Iya betul Silahkan Bapak Ibu Lumayan Ini untuk Kalau akreditasi dan sebagainya Guru-gurunya sudah Banyak Sertifikatnya gitu ya Banyak upgrade ilmunya Keren Oke Sekilis juga nanti Kalau ada yang ditanyakan Boleh nanti ke Whatsapp saya Boleh juga Bapak Ibu nanti ke Instagram saya Kalau misalkan Mau berbagai tutorialnya Semua ada di Youtube saya Jadi Bapak Ibu Silahkan kita sharing Bersama-sama ya Ada 100 Icebreaking Baik online Maupun juga offline Yang sudah ada di channel Youtube Alan Albana Jadi kalau Bapak Ibu lagi Mau katakanlah Memberikan icebreaking Kepada murid-muridnya Duh bingung referensinya mana Nah silahkan tinggal Ke channel Youtube saya aja Gratis Pak Tinggal langsung praktekkan Ya sudah Ibu Bapak Sudah mengisi ya Sudah terhadirnya Baik karena Waktu sudah Habis Ibu Bapak Mudah-mudahan nanti Ibu Bapak bisa Mengikuti kembali Webinar yang diadakan oleh LPP Salman ITB Insya Allah masih free ya Karena memang LPP Salman ITB Hadir untuk Melayani Memberikan pelatihan Bagi Ibu Bapak Guru Dan terima kasih juga Buat Kang Alan Albana Yang sudah Menyampaikan materi Pada hari ini Terima kasih Dan mudah-mudahan Nanti materinya Bisa di Aplikasikan Oleh Ibu Bapak Guru Khususnya di dalam Kelasnya masing-masing Dan umumnya Mungkin nanti Ibu Bapak bisa Mengeksplore dirinya Ya untuk Mencoba hal-hal baru Mungkin jadi MC Wedding Atau misalkan Jadi trainer ya Jadi ini adalah Bekal Buat Ibu Bapak Bisa mengembangkan diri Dalam Public speaking Secara Umum ya Amin Nah sebelum Kita tutup Kita Capture lagi Mungkin Dionkan Kameranya Ibu Bapak Oke Nanti sama host Tolong di capture ya Oke Udah siap ini Udah on semuanya Semuanya Boleh Ya Dionapikan kekerudungnya Biar tidak bengkok Biar tidak melehoi Terima kasih Pak Alan Itu dia Yang muslim Selanjutnya Ya Insya Allah Terima kasih Atas ilmu Sudah siap Ibu Bapak Ini kita Pokoknya bersama-sama Ayo sudah siap semuanya Sudah Siap Silahkan Kak Alan Kalau saya bilang Cangka Cangpan Bapak Ibu Jawabnya Jang Gitu ya Siap ya Kalau saya bilang Cangka Cangpan Jang Siap ya Siap Bang Dede sudah siap 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 Sudah siap Lihat kameranya Dilihat Ditatap kameranya Siap Satu dua tiga Cangka Cangpan Jang Tahan Jang 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 Sekali lagi ya Bapak Ibu Sekali lagi Kalau saya bilang Wow Bapak Ibu Respon dengan Keren banget Gitu Oke ya Keren Kalau saya bilang LPP Salman ITB Bapak Ibu Jawabnya Wow Wow Keren banget Siap ya Oke Kang Dede Sudah siap Kang Dede Siap Kang Dede Sudah siap Siap Kita lihat ke kamera Oke semuanya Siap Siap LPP Salman ITB Wow Keren banget Keren banget Keren banget Oke Oke Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Semuanya Terima kasih Ibu Bapak Kalian Semuanya Boleh Ibu Bapak Silahkan Keren Di Samarinda Katanya Sudah Duhur ya Sudah ada Duhur Keren banget Keren banget Selamat Keren banget Selamat 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 Terima kasih.